Ibu mertua kalah judi 900 juta, melepaskan amarahnya pada menantu perempuan. Menganggap menantu perempuan sebagai bintang sial, tapi wanita itu tidak lagi memanjakannya. Dia langsung menamparnya kembali, tapi adegan ini kebetulan terlihat oleh suaminya. Pria itu tanpa membedakan yang benar dan yang salah, memarahi wanita itu karena tidak menghormati orang tua. Ibu mertua melihat putranya kembali dan merasa didukung, langsung menyerbu dan memukuli wanita itu. Tapi wanita itu tidak tinggal diam. Dia langsung membalas, tapi dia sama sekali bukan tandingan ibu mertuanya. Pada saat ini, pria itu maju untuk menghentikan ibunya dan bertanya apa yang terjadi. Ibu mertua malah bilang baru sampai rumah sudah ditampar menantu perempuan 56 kali. Ini membuat pria itu marah besar, membalikkan badan dan memarahi wanita itu. Apakah dia sudah bosan hidup, berani memukul ibuku? Wanita itu bilang ibunya yang mulai duluan. Hasilnya, pria itu berkata, bahkan jika dia yang mulai duluan, kamu juga tidak boleh memukul orang tua, kan? Kata-kata ini membuat suasana hati wanita itu langsung jatuh dari puncak ke dasar. Tapi sebelum wanita itu sempat berbicara, ibu mertua kembali memarahinya. Bilang dia sama sekali bukan menantu yang baik. Selain menindas orang tua, tidak ada yang bisa dia lakukan. Wanita itu akhirnya tidak tahan lagi. Aku sudah berapa kali sabar sama kamu. Kamu wanita, kamu berani menjawab kembali, kan? Kamu percaya atau tidak? Aku akan merobek mulutmu. Sudahlah, jangan ribut lagi. Tapi saat ini, pria itu menerima telepon dari asistennya. Asisten memberi tahu dia bahwa, perusahaan desain perhiasan terbesar di dunia setuju untuk bekerja sama dengan mereka. Mungkin akan menandatangani kontrak dalam tiga hari. Ibu mertua tertawa terbahak-bahak. Tapi pria itu sama sekali tidak tahu bahwa, istrinya adalah CEO perusahaan perhiasan. Hanya karena ingin mempertimbangkan karakter suaminya. Dia menyembunyikan identitasnya. Dan diam-diam mendukung perusahaan suaminya untuk go public. Apalagi, pesanan ratusan juta yang baru saja dikatakan asisten. Juga diatur oleh wanita itu di belakang layar untuk diberikan kepadanya. Namun, ibu mertua yang tidak tahu apa-apa terus memuji putranya yang hebat. Menganggap wanita itu hanya akan menjadi beban. Pada saat ini, wanita itu merasa tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Langsung mengambil surat cerai di lantai dan meminta pria itu untuk menandatanganinya. Pria itu langsung merebut surat cerai dan menyuruh wanita itu untuk tidak menyesal. Langsung menandatanganinya. Karena dia tahu sudah ada pesanan ratusan juta. Menganggap nanti menikahi belasan istri pun tidak masalah. Namun, ketika wanita itu bersiap untuk keluar rumah, ibu mertua kembali memanggilnya dan tidak mengizinkannya pergi. Mengatakan bahwa semua pakaian yang dikenakan wanita itu dibeli oleh putranya. Jika ingin pergi, dia harus melepas semua pakaiannya. Wanita itu bilang tidak masalah. Langsung melepas pakaiannya dan melemparkannya ke ibu mertuanya. Dan pria itu berdiri di samping. Menyaksikan wanita itu melepas celananya. Sama sekali tidak peduli seberapa tidak tahu malunya ibunya sendiri. Sampai wanita itu hendak melepas celana dalamnya. Dia baru mau maju untuk menghentikannya. Dan memarahi wanita itu tidak tahu malu. Menyuruhnya pergi segera. Denar putraku juga merasa malu padamu. Menyuruhmu pergi. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Huo. Aku akan pergi sekarang. Cinggu Yu Aku menunggu hari kau menyesal kembali dan memohon padaku. Tunggu. Dan juga cincin kawin di tanganku. Seharusnya kau meminta maaf dan memohon maaf padaku. Nah, jangan buang-buang waktu bicara dengannya. Cepatlah. Apa yang kamu tunggu? Nah, suruh dia pergi. Wanita itu baru saja keluar dari pintu dan bersumpah. Pasti akan membuat mereka membayar mahal. Karena tiga hari kemudian adalah hari baik bagi pria itu untuk menandatangani kontrak. Jadi wanita itu berencana pada hari penandatanganan. Akan mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Untuk membuat mereka tahu betapa menyakitkannya tidak memiliki apa-apa. Layak disebut Mai. Sebuah upacara penandatanganan yang mengundang semua orang penting di ibu kota. Ceo Mai juga akan datang ke upacara penandatanganan hari ini. Semua orang di ibu kota. Semua menantikan. Suan-suan yang baik. Bibi hari ini berkat kamu bisa melihat keanggunan Ceo Mai. Haha. Bibi. Ku dengar itu mobil Ceo Mai. Oh. Kenapa dia? Putri siapa ini? Sangat berkelas. Tidak tahu kenapa sebelumnya belum pernah bertemu. Oh. Cimuyu. Ini adalah pesta yang diadakan Mai untuk Woshi. Orang miskin hanya akan mengotori tempat ini. Cepat pergi dari sini. Orang miskin. Kamu cukup tahu diri. Kamu. Aku sedang berbicara tentangmu. Jangan kira menyewa mobil mewah dan gaun bisa berpura-pura menjadi orang kaya. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah gadis kecil yang dibuang oleh keluarga Ci di pedesaan. Adalah wanita yang ditinggalkan oleh keluarga Huoku. Bibi. Jangan bicara seperti itu tentang kakak. Kakak. Aku tahu kamu datang hari ini. Untuk mencari kakak Sili. Tapi tempat ini hari ini. Benar-benar tidak cocok untukmu. Mencarinya. Apakah dia pantas. Lalu apa yang kamu lakukan di sini. Kakak. Jangan bilang kamu datang untuk menghadiri pesta. Bagaimana. Tidak boleh. Dia yang mengundang. Tapi orang-orang penting di ibu kota. Apakah mereka akan mengirimkan undangan kepadamu. Lihat. Undangan kami. Tapi ditulis sendiri oleh kepala desa Inermai. Apakah kamu punya. Bagaimana. Tidak bisa mengeluarkannya. Kan. Chimuyu. Kalau mau bohong pikir dulu. Benar. Aku memang tidak punya undangan. Karena pesta ini aku yang selenggarakan. Chimuyu. Kamu gila ya. Apa kamu masih mau bilang sebentar lagi. Ceo Mai akan datang menjemputmu. Kalau itu. Nonachi. Ceo menyuruh kami untuk menjemputmu. Suan-Suan. Kamu benar-benar hebat. Tidak disangka bisa membuat Ceo Mai mengirim orang untuk menjemputmu. Orang yang dikirim siang untuk menjemputku. Datang tepat waktu. Terima kasih. Kamu sudah bekerja keras. Bisakah kamu membawaku untuk berterima kasih langsung kepada Ceo. Suan-Suan. Karena kamu berteman dengan Ceo. Bagaimana kalau kamu juga membawaku untuk bertemu dengannya. Tunggu. Jika Anda berdua ingin masuk. Silakan antri di sana untuk memeriksa undangan. Jangan mengganggu ketertiban di tempat. Hei. Apa maksudmu. Bukankah Ceo kalian yang menyuruhmu untuk menjemput Suan-Suan. Benar. Ceo kami menyuruhku untuk menjemput orang ini. Nonachi Muyu. Nonachi. Apa. Bagaimana mungkin Ci Muyu. Apakah kamu salah. Akulah putri sulung keluarga Ci. Murid desainer My Chris. Orang yang harus dijemput Ceo kalian seharusnya aku. Saya adalah asisten khusus dari kantor Ceo My Group. Hal seperti ini tidak mungkin saya salah. Tapi dia jelas. Nonachi. Saya tidak peduli apa yang ingin Anda katakan selanjutnya. Saya sarankan Anda berhati-hati dengan kata-kata Anda. Jika Anda menyinggung kamu terhormat kami. Maka saya hanya bisa meminta Anda berdua untuk keluar. Kamu. Nonachi. Silakan masuk. Kamu. Dia. Orang yang tidak punya status. Bagaimana mungkin Ceoye mengirim seseorang untuk menjemputnya. Gigi. Jangan marah dulu. Mungkin kita salah paham tentang kakak. Siapa tahu. Dia benar-benar mengenal Ceo My. Aku tidak tahu Ci Muyu itu orang seperti apa. Selain menjadi pembantu dan merayu pria. Apalagi yang bisa dia lakukan. Apakah kakak sengaja mempermalukan kita berdua. Makanya dia merayu asisten pria itu. Dia benar-benar jalan. Baru beberapa hari cerai dari Ceo. Sudah merayu dua pria. Sebentar lagi masuk. Entah siapa lagi yang akan dia rayu. Hem. Apa yang kalian bicarakan? Nah. Kita tidak bicara omong kosong. Lihat. Dia masuk karena merayu asisten itu. Ci Muyu. Jangan sampai aku menangkapmu. Pantas saja pesta yang diadakan oleh My. Sangat mewah. Ci Muyu. Dimana kamu sebenarnya. Masih bersama pria itu. Hei. Sili. Pestanya akan segera dimulai. Kamu mau kemana? Ada apa? Bibi. Kakak Sili dengar kakak masuk dengan orang lain. Jadi dia sangat marah. Apakah dia masih belum rela melepaskan kakak? Ting. Pelacur itu. Apa yang harus disesai? Bibi. Jangan bicara seperti itu. Kakak bukan orang seperti itu. Suan-suan. Kamu terlalu baik. Ci Muyu itu orang seperti apa? Aku tidak tahu. Lihat apa yang kukatakan. Baru saja merayu asisten itu. Sekarang memeluk orang lain lagi. Ayo pergi. Ye bersedia bekerja sama. Sungguh luar biasa. Gelas ini saya persembahkan untuk Ceoci. Maaf. Ceo Sen. Luka saya belum sembuh. Tidak bisa minum alkohol. Ci Muyu. Aku benar-benar meremehkanmu. Baru saja merayu seorang asisten. Sekarang merayu orang lain lagi. Kalian berdua. Dua orang ini adalah wanita bermulut besar. Tidak sengaja masuk. Mohon maaf. Ceo Sen. Kamu memaki siapa? Ceo Sen. Kan. Dia tiga hari yang lalu baru saja diusir oleh putraku. Baru saja merayu asisten Mai. Masuk lewat pintu belakang. Ceo Sen. Jangan sampai Anda tertipu. Jaga mulutmu baik-baik. Kenapa? Kamu berani melakukannya tapi tidak membiarkan orang lain bicara. Semuanya. Lihat ke sini. Ce Muyu ini adalah putri yang dibuang oleh keluarga Ci. Tiga tahun lalu. Untuk menikahi keluarga kaya. Dia tidak segan-segan memberi obat putraku. Menggunakan segala cara untuk menikahi keluarga huo kami. Aku belum pernah melihat wanita yang lebih tidak tahu malu darinya. Kakak. Aku tahu kamu kekurangan uang. Ini semua untukmu. Lain kali jangan mempermalukan keluarga Ci kita lagi. Kalian jangan keterlaluan. Ye bukan tempat di mana kalian bisa bertindak sembarangan. Kakak. Jangan menolak tawaran baik ini. Membuatku marah. Aku akan menyuruh orang tuaku untuk membuangmu ke klub malam. Bayangkan wajahmu ini. Seharusnya bisa dijual dengan harga bagus. Kan? Ah. Kamu. Kamu berani menghirangku. Kamu masih berani menghindar. Aku akan mencabik-cabikmu. Ah. Cimuyu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Baru kembali sudah merayu suami orang lain. Kurasa orang yang suka menjual diri adalah kamu. Ah. Aduh. Entah sekarang wajahmu ini masih bisa dijual dengan harga bagus atau tidak. Cimuyu. Sebentar lagi tunggu kakak Sili datang. Pasti tidak akan melepaskanmu. Terserah. Cimuyu. Kenapa kamu menggertak suan-suan lagi? Menggertak. Ini belum seberapa. Ah. Ini baru namanya menggertak. Kamu. Sakpam. Usir orang-orang ini keluar untukku. Pesta Ye tidak menyambut mereka. Saya ingin lihat siapa yang berani bergerak. Cimuyu. Apakah kamu tahu ini tempat apa? Ini adalah wilayah Mai. Jangan-jangan. Kamu ingin aku membereskan kekacauanmu lagi. Oh. Aku mengerti. Atau. Sekarang kamu punya cara licik untuk merayu pria. Jadi kamu bisa bertindak sesukamu. Kan. Cara licik apa? Cisuan-suan sudah memberitahuku semuanya. Apa yang kamu lakukan hari itu ketika meninggalkan keluarga Huo. Dan dipeluk oleh pria mana lagi. Masa kamu ingin aku mengatakannya di depan semua orang. Apapun yang dia katakan. Kamu percaya. Kakak. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana mungkin itu palsu. C-E-O-Y bukanlah orang yang bisa kamu sakiti. Aku sarankan kamu segera mengaku salah. Kalau tidak. Sebentar lagi tunggu buruku datang. Dia juga tidak akan mudah melepaskan Huo. Buruku. Buruku. Dia adalah Chris. Kepala desainer my group. Chris. Kamu tidak tahu juga normal. Lagi pula kamu hanyalah seorang ibu rumah tangga. Kurasa kamu bahkan belum pernah mendengarnya. Kan. Kalau aku bilang. Bahkan jika Chris yang kamu bicarakan itu datang. Dia juga tidak berani menyuruhku minta maaf. Suan-Suan. Cepat panggil burumu ke sini. Lihat betapa sombongnya dia. Kakak. Asalkan sekarang kamu minta maaf padaku. Aku tidak mungkin meminta maaf padamu. Kamu silakan panggil orangnya ke sini. Cimuyu. Kamu minta maaf saja pada Suan-Suan. Kekacauan ini aku masih bisa bantu kamu bersihkan. Terima kasih. Aku tidak butuh kamu bantu aku membereskan kekacauan apapun. Kamu. Nah. Jangan pedulikan wanita ini lagi. Dulu ada keluarga Huo. Dia baru berani bertindak semena-mena. Sekarang harus membuatnya tahu. Meninggalkan keluarga Huo kami. Dia bukan siapa-siapa. Baiklah. Kalau begitu aku ingin melihat. Setelah meninggalkanku. Keluarga Huo kalian masih bisa dianggap apa. Omong kosong. Jika sekarang kamu berlutut dan meminta maaf padaku. Aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kalau begitu kamu tidak perlu mempertimbangkannya lagi. Aku tidak mungkin meminta maaf padamu. Baiklah. Ini kamu yang mencari mati. Halo. Guru. Anda di mana ada masalah di ruang perjamuan. Hem. Siapa yang berani membuat masalah di pesta Maiku keluar. Guru. Akhirnya Anda datang. Dialah. Benar. Wanita ini. Dia adalah wanita yang dibuang oleh keluarga Huo ku. Orang-orang di sini bisa menjadi saksi. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Huo kami. Cepat kemari dan minta maaf. Kakak. Sekarang kamu takut. Kan. Kamu berdiri di sini saja. Aku akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Urusan kita nanti kita selesaikan. Huo Sili. Kita sudah bercerai. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Ini aku. Kamu. Kamu siapa? Berani membuat onar di wilayah Maiku. Kamu tidak mengenalku. Siapa kamu sampai aku harus mengenalku? Benar juga. Kris baru masuk perusahaan dua tahun ini. Tidak mungkin mengenalku. Kakak. Guruku adalah kepala desainer Mai. Bagaimana mungkin mengenalku? Kris bergantung pada apa untuk mengenalku. Berdasarkan bau minyak atau baun deso di tubuhmu. Guru. Dia baru saja memukulku. Semua orang melihatnya. Di wilayah Maiku. Dia berani memukul orangku. Sapa? Serat dia keluar untukku. Kamu berani? Kenapa aku tidak berani? Hari ini bahkan jika Raja Langit datang. Aku tetap tidak akan melepaskanmu. Baiklah. Kalau begitu hari ini aku ingin melihat bagaimana kamu tidak akan melepaskanku. Dia sudah diusir oleh keluarga Huo kami. Urusan ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Huo kami. Guru. Jangan marah. Aku akan mengajarinya untukmu. Dan aku juga. Ibu. Hentikan. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh Mu Yu. Kenapa? Kamu juga ada hubungan dengan wanita ini. Datang untuk membelanya. Wakil C.E.O.C. Minta maaf padaku. Sekarang juga. Maaf. Aku salah. Nenya. Guru. Mu Yu. Siapa yang mengizinkan kalian memukul orang di Mai? Kamu atau kamu? Siapa saja yang tadi mau? Kembalikan semuanya. Siapa yang berani? Ibu. Nah. Ibu baik-baik saja. Wakil C.E.O.C. Mereka berdua adalah orang-orang dari Huo Si kami. Jika ada masalah. Serahkan padaku. Kami di Mai melakukan sesuatu. Perlu kamu ajari. Apa maksudmu? Kamu baik-baik saja. Wakil C.E.O.C. Aku harus mengingatkanmu. Cimuyo adalah istriku. Aku minta kamu menjauh darinya. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu tidak perlu mendengarkannya. Pada saat seperti ini. Bisakah kamu tidak membuat masalah? Wakil C.E.O.C. Apa maksudmu? Jelas-jelas tadi kakakku yang membuat masalah. Anda melindunginya seperti ini. Tidak takut C.E.O.Mai akan meminta pertanggung jawaban. Meminta pertanggung jawaban saya. Benar. Cimuyo. Mengukul orang. Memang kamu yang salah. Kamu minta maaf pada suan-suan. Sebentar lagi tunggu C.E.O.Mai datang. Aku bisa menjelaskan untukmu. Meminta maaf untukmu. Hei. Apa ekspresimu itu? Hari ini C.E.O.Mai sangat menghargai Wosi kami. Menyingkirkan pengganggu ini. Putraku benar-benar naik daun. Sayang sekali. Tidak akan ada upacara penanda tanganan. Apa maksudmu? Karena semua orang sudah hadir. Maka sekarang saya secara resmi mewakili Mai mengumumkan. Proyek utama Y tahun ini. Starlight. Mulai hari ini akan dibuka kembali tendernya. Kecuali Wosi. Semua perusahaan di ibu kota dapat berpartisipasi. Hei. Kamu berdasarkan apa membatalkannya? Berdasarkan aku adalah C.E.O.Mai. Apa kamu adalah C.E.O.Mai? Tidak. Tidak mungkin. Nguyu. Jangan. Ada apa? Aku agak lelah. Tolong bantu aku kembali untuk istirahat. Ayo kembali dan istirahat. Nguyu. Ayo pergi. Tunggu. C.E.O.Mai. Tolong jaga sikapmu. Wakil C.E.O.C. Cimuyu adalah istriku. Orang yang harus menjaga sikap seharusnya kamu. Pulanglah denganku. Pulang. Rumah siapa? C.E.O.Mai. Apa kamu lupa? Tiga hari yang lalu aku sudah diusir olehmu dari keluarga mu. Bahkan tanpa salah pakaian pun. Kamu sudah menandatangani perjanjian cerai. Kan? Kita tidak ada hubungannya lagi nanti. Aku mengerti. Kamu begitu terburu-buru untuk memutuskan hubungan denganku. Pasti karena dia. Kan? Apa urusanmu? Cimuyu. Aku memberimu kesempatan terakhir. Pulanglah denganku. Ambil kesempatanmu. Simpan untukmu dan C.E.O.M.Suan untuk mengunci diri. Selesai. Selesai. Dia ternyata C.E.O.Mai. Aku telah menyinggung perasaannya. Ah. Aku ingat. Aku sudah bilang kenapa wakil C.E.O.C. ini terlihat familiar. Beberapa hari yang lalu. Orang yang membawa kakak pergi di depan pintu keluarga Huo adalah dia. Dia. Ah. Aku mengerti. Dia sama sekali bukan C.E.O.Mai. Dia hanya merayu wakil C.E.O. itu. Berpura-pura saja. Hampir saja kita tertipu. Pantas saja guruku juga tidak mengenalnya. Aku sudah bilang. Kan. Dia. Orang yang setiap hari hanya mencuci dan memasak. Bagaimana mungkin menjadi C.E.O.Mai. Hubungan kakak dengan wakil C.E.O.C. itu begitu dekat. Pasti sudah saling kenal sejak lama. Pelacur ini tidak hanya memberi topi hijau untuk putraku. Tetapi juga merusak kontrak Huo Si. Hari ini aku tidak akan memaafkannya. Bibi. Kakak bukan C.E.O.Mai sungguhan. Bagaimana mungkin kata-katanya dianggap serius. Tenang saja. Kerjasama pasti akan berlanjut. Baguslah. 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 Lagi pula. Tunggu C.E.O.Mai tahu tentang ini. Pasti tidak akan melepaskannya. Hei. Kakak Sili. Kamu mau kemana? Kakak Sili. Kamu mau kemana? Aku ingin menanyakannya langsung padanya. Tapi sepertinya kakak sudah bulat tekat untuk meninggalkanmu. Kakak Sili. Hubungan kakak dengan wakil C.E.O.C. itu begitu dekat. Jangan-jangan dia adalah kakak kecil yang selalu kakak bicarakan. Kakak kecil. Aku tahu kamu akan datang mencariku. C.E.O.C. 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 Si Ham adalah kakak kecil yang selalu kamu pikirkan. Tahun itu kamu menggunakan segala cara untuk menikah denganku. Sekarang begitu terburu-buru untuk bercerai denganku. Pasti ingin kembali ke sisinya. Hei. Sili. Urusanku. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Kakak Sili. Apakah kamu menyalahkanku? Menyalahkanku karena tidak seharusnya berkonflik dengan kakak. Kalau tidak, sekarang aku akan berlutut dan meminta maaf kepada kakak. Memohon pengampunannya. Hei. Tidak perlu. Suan-suan. Kakak Sili. Aku tahu. Kamu peduli padaku. Kamu salah paham. Aku tahu. Kamu sangat lembut dan baik hati. Dan tahu Muyu selalu memperlakukanmu dengan buruk. Tapi. Tapi sikapmu hari ini benar-benar membuatku merasa. Aku. Hari ini aku hanya terlalu panik. Lagi pula. Kakak yang memukulku duluan. Baiklah. Jika dia salah. Aku pasti akan membuatnya meminta maaf padamu. Tapi tolong jangan membicarakannya di belakang. Bagaimanapun dia adalah kakakmu. Dan dia juga menyelamatkan hidupmu. Kakak Sili. Kakak sudah seperti itu. Kamu masih membelanya. Apa kamu jatuh cinta padanya? Aku. Aku juga pernah menjadi tunanganku. Dan aku juga pernah menyelamatkan hidupmu. Kakak Sili. Apa kamu lupa apa yang pernah kamu janjikan padaku? Suan-suan. Tenang saja. Hal yang sudah aku janjikan padamu. Aku pasti akan melakukannya. Hak desain proyek Starlight. Aku akan mencari cara untuk memberikannya padamu. Tapi tolong ingat. Dia selamanya adalah istriku. Tidak akan pernah berubah. Bu. Sudah larut. Ibu kembali dan istirahat dulu. Suan-suan. Kamu juga istirahatlah lebih awal. Ching Uyu. Tunggu aku menyelesaikan urusan dengan CEO Mai. Aku akan membunuhmu. CEO Huo. Tadi malam Mai mengumumkan pembatalan kerjasama dengan kita. Sekarang Huo Si sudah kacau balau. Hah. CEO Huo. Ini. Nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi. Benar juga. Aku dengar. CEO Mai akan menghadiri pesta ulang tahun Nyonya He. Kamu pergi dan bersiaplah. Kali ini. Aku harus berbicara baik-baik dengannya. Mendapatkan proyek Starlight. Baik. Tunggu aku mendapatkan Starlight. Membalas Budi Chi Suan-suan. Aku akan memutuskan hubungan dengannya. Pada saat itu. Kamu harus kembali. Kemari. Kamu merasa lebih baik. Hem. Kamu. Masih belum bisa melupakannya. Bintang sial tidak ada yang menginginkan. Apa yang kalian lakukan? Kalau kalian berani mengganggunya lagi. Aku akan menghajar kalian satu persatu. Diganggu lalu menangis tidak ada gunanya. Makanlah. Makan sampai kenyang baru punya tenaga untuk membalas. Tapi bagaimana kalau aku tidak bisa mengalahkannya? Beritahu aku. Aku akan membantumu melawannya. Aku harus pergi. Tapi tenang saja. Orang-orang yang mengganggumu. Aku sudah menghajar mereka semua. Mereka tidak akan berani mengganggumu lagi. Terima kasih. Aku pergi. Oh ya. Kakak. Siapa namamu? Namaku Huo Sili. Huo Sili. Aku akan mengingatmu. Kamu melindungiku. Aku akan melindungimu di masa depan. Akhirnya selesai juga. Kalau hari ini aku menyatakan perasaanku padanya. Dia pasti akan menerimanya. Kan? Suan-suan. Menikahlah denganku. Beri aku kesempatan untuk melindungimu. Tidak ada yang perlu disesai. Kakak yang baik padaku saat itu. Sudah tidak ada lagi. Dia hanya mencintai Chi Suan-suan. Bukan aku. Halo, Nguyu. Ada urusan mendesak. Cepat datang ke sini. Ada apa? Kok buru-buru? Cepat bantu aku memilih. Mana yang lebih cocok menjadi model untuk musim baru? Ini urusan mendesak yang kamu bicarakan. Tentu saja mendesak. Besok sudah harus digunakan. Kebetulan kamu juga bisa keluar untuk bersantai. Pria di dunia ini banyak sekali. Kamu kaya dan cantik. Pria mana yang tidak bisa kamu dapatkan. Ayo cepat. Kamu ini ceo mai. Sekaligus desainer ana. Aku paling percaya dengan seleramu. Baiklah. Kak Suan-suan. Aku sudah menahan diri selama 3 tahun. Akhirnya kakakku bercerai dengan Chi Mu Yu. Memang benar sudah bercerai. Tapi akhir-akhir ini Kak Sili bersikap dingin padaku. Kakaku sedang stres karena pekerjaan. Jangan dimasukkan ke hati. Bukankah aku sudah buru-buru terbang untuk membantumu? Sudahlah. Jangan dibahas lagi. Ayo kita makan dulu untuk merayakan kedatanganmu. Ayo. Bukankah itu Chi Mu Yu? Wanita tak tahu malu itu. Main mata dengan pria lagi. Dia suka menggoda pria bahkan sebelum menikah. Sekarang Wakil Presiden Si Heng. Sekarang model-model pria ini. Bermainnya sungguh liar. Kalau Kak Sili tahu. Kakaku ada di dekat sini. Aku akan memanggilnya ke sini. Agar dia melihat wajah asli wanita itu. Memberi tahu Sili saja tidak cukup. Aku akan memberinya hadiah besar saat ada kesempatan. Minum. Minum. Hei. Aku kasih tahu kalian. Hari ini aku mengalami hal yang sangat lucu. Chi Mu Yu. Kenapa kamu datang ngapain kamu ke sini? Kalian semua. Pergi dari sini. Huo Sili. Apa yang kamu lakukan? Kata-kata itu seharusnya aku yang bertanya padamu. Kamu masih ingatkan. Kamu adalah istriku. Huo Sili. Aku hanya ingat kalau kita sudah bercerai. Tolong Ceo Huo. Jangan ganggu pekerjaanku. Ini kamu sebut pekerjaan kamu sedang menemani tamu. Kamu tahu. Jadi begitu cara si Heng memperlakukanmu menyuruhmu menjual kecantikanmu di luar. Otakmu bermasalah ya. Otakku bermasalah. Inikah orang yang kamu sukai ha? Orang yang kamu rindukan siang dan malam. Aku sudah bilang. Kamu menyukainya. Dia hanya menganggapmu sebagai alat. Dia hanya mempermainkanmu. Pergi. Gila. Pulang denganku. Kamu gila ya. Kita sudah bercerai. Pulang kemana? Kita belum mengurus prosedurnya. Artinya kita belum bercerai. Huo Sili. Kenapa kamu jadi tidak tahu malu begini? Aku tidak tahu malu. Ku bilang padamu. Selama kita belum bercerai. Kamu akan selamanya menjadi nyonya Huo milikku. Baiklah. Kalau begitu sekarang kita urus prosedur perceraiannya. Aku dan keluarga Huo tidak akan ada hubungannya lagi di masa depan. Ku bilang padamu. Tidak mungkin. Cimuyu. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu datang? Tian Tian menyuruhku menjemputmu. Ceo Huo. Tolong jaga sikapmu. Aku jaga sikap. Si Heng. Jadi begitu caramu memperlakukannya. Ku bilang padamu. Kalau kamu tidak bisa menjaganya dengan baik. Kembalikan dia. Kata-kata itu seharusnya aku yang mengatakannya. Si Heng. Si Heng. Huo Sili. Jangan berkelahi lagi. Berhenti. Si Heng. Cepat berhenti. Jangan berkelahi lagi asisten. Cepat berhenti. Berikan mikrofonnya padaku. Berhenti. Berikan mikrofonnya padaku. Berhenti. Bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Sakit. Huo Sili. Kalau kau berani menyentuh Si Heng lagi. Jangan salahkan aku kalau aku lapor polisi. Kau tidak lihat dia juga memukulku. Cimuyu. Kau dan dia tidak akan punya masa depan. Karena keluarga Si tidak akan membiarkan dia menikahi wanita yang sudah bercerai. Karena kau mencintainya. Makanya kau berpura-pura menjadi C.E.O. My. Tapi apa kau pernah berpikir? Begitu semuanya terbongkar. Apa dia bisa melindungimu? Sampai sekarang kau masih tidak percaya kalau aku C.E.O. My. Aku tahu. Kau melakukan ini untuk membuatku dan suan-suan kesal. Makanya kau berpura-pura menjadi C.E.O. My dan membatalkan proyek Starlight. Tapi aku bisa memaafkanmu. Asalkan kau meninggalkan dia. Aku tidak akan menuntutmu lagi. Tidak menuntutku lagi. Aku dan Si Heng tidak punya masa depan. Apa kau pikir dengammu kita punya? Aku tidak mau bertangkar denganmu di sini. Pulang denganku. Pergi. Pulang-pulang kemana? Kembali untuk melanjutkan menjadi pembantumu. Menerima perlakuan dingin darimu. Atau membiarkanmu dan C.E.O. S1 berselingkuh di depanku. Aku dan S1 sama sekali. Cukup. Aku tidak mau dengar. Biar kuantar kau ke rumah sakit. Aku juga terluka. Cimuyu, Huo Sili, tolong hargai kita berdua. Cimuyu, sayang, aku ganti rugi. Cimuyu, kau sesuka itu padanya. Karena kau menyukainya, makanya kau balas dendam padaku. Balas dendam padaku dan suan-suan, kan? Ceo Huo, kenapa sekarang kau berpura-pura menyedihkan? Jangan lupa, orang yang mengkhianati Muyu adalah kau. Sekarang kau peduli dengan dia dan si Heng. Jangan bilang padaku, kau mencintai Muyu, kan? Sayang, aku mencintai Cimuyu. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak mencintaiku? Kenapa aku harus mencintainya? Aduh, minumanku. Aku ganti rugi. Sili, kau sudah pulang. Sili, ini baju yang harus kau pakai besok. Cuaca akan dingin. Kakimu akan sakit. Obat peredah nyeri. Aku sudah taruh di kantongmu. Cuaca dingin. Tapi obat peredah nyeri abis. Jelas-jelas kau yang dengan sengaja masuk ke dalam hidupku. Sekarang, kau malah tidak menginginkanku lagi. Kak, kau sudah pulang. Ah. Kak, besok adalah pesta ulang tahun Nyonya Hei. Ku dengar semua desainer top di seluruh negeri akan hadir. Terutama desainer jenius Ana. Bisakah kau membawaku juga? Tidak bisa. Kak. Sili, bawalah adikmu. Bukankah kau sedang membutuhkan pasangan? Aku sudah punya pasangan. Apa jangan-jangan cimuyu? Si imut itu. Dia sudah selingkuh darimu. Jaga ucapanmu. Dia kakak iparmu. Wanita imut seperti itu pantas menjadi kakak iparku. Ah aduh. Kak, demi si imut itu kau memukulku. Sili, bagaimana bisa kau memukul adikmu sendiri? Aku memukulnya masih pelan. Ling-ling tidak salah. Kalau saja kakimu tidak cedera tahun itu, wanita desa seperti itu mana mungkin bisa masuk ke keluarga huo kita. Apalagi selama bertahun-tahun ini. Apa yang dia lakukan selain mencuci dan memasak? Sepanjang hari bau minyak, wanita seperti itu sama sekali tidak pantas untukmu. Bu, sudah cukup. Aku tidak menyangka. Selama tiga tahun ini kalian memandangnya seperti itu. Haiz. Sili. Kak Suan-Suan, akhirnya kau datang juga. Kak, demi Cimuyu, si imut itu, dia memukulku. Apa? Lalu sakit tidak? Sakit. Kak Suan-Suan, bisakah kau mendapatkan undangan pesta ulang tahun Nyonya He? Aku sangat ingin pergi. Aku penggemar Ana. Hanya bertemu Ana yang bisa menghibur hatiku yang terluka ini. Oke, aku carikan untukmu. Bagus sekali. Kak Suan-Suan. Hehe, aku tahu. Hanya kau yang pantas untuk kakakku. Ku dengar C.E.O. Mai juga akan hadir di pesta ulang tahun Nyonya He. Cimuyu. Meskipun kau menempel pada si Heng, terus kenapa? Berani-beraninya menyamar jadi C.E.O. Mai. Lihat saja bagaimana kau mati. Mu Yu. Hadiah untuk Nyonya He sudah disiapkan sesuai keinginanmu. Beliau adalah toko besar di dunia desain. Kompetisi Starlight kali ini masih membutuhkan dukungannya. Semoga beliau menyukai hadiah ini. Tenang saja. Ini Cong Sam Sutra Mas buat tantangan. Karya terakhirmu sebelum tanganmu cedera. Terakhir kali dilelang seharga 300 juta. Tak ternilai harganya. Beliau pasti akan menyukainya. Maaf. Aku tidak seharusnya menyinggung soal tanganmu. Tidak apa-apa. Itu sudah berlalu. Aku ada rapat sebentar lagi. Aku pergi dulu ya. Ah. Aku akan meminta sentian untuk menunggumu di sana. Boleh. Oke. Silakan kerjakan urusanmu. Kak Sili. Terima kasih sudah membawaku ke pesta ulang tahun. Cimuyu menolakku. Kau kenal C.E. Oh my. Hari ini tolong kenalkan aku padanya. Oke. Aku pasti akan membantumu mendapatkan kembali Starlight. Eh. Kenapa kakak juga datang? Berhenti. Berhenti. Kakak. Kau sengaja menolak Kak Sili. Lalu menyewa gaun lagi. Apa untuk merayu orang lain? Huh. Menyebalkan. Cimuyu. Kau menolakku. Hari ini kau muncul di sini lagi. Kau datang dengan siapa? Apa urusanmu? Kakak. Jangan salahkan aku kalau aku tidak mengingatkanmu. Nyonya He paling benci wanita yang mengandalkan tubuhnya untuk naik ke atas. Kalau kau masuk ke sana hari ini. Kau hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Cincin kau inku. Cisuan-suan. Apa aku mempermalukan diriku sendiri? Sebentar lagi kau akan tahu. Justru kau. Aku benar-benar tidak menyangka kau suka memungut sampah yang kubuang. Kau dan CEO Huomu benar-benar pasangan yang serasi. Jangan sentuh aku. Menjauhlah dariku. Eh. Kak Sili. Bagaimana bisa kakak berbicara seperti itu kepada kita? Siapa suruh kau memakai cincin kau inku? Lepaskan. Tapi. Ini kan memang disiapkan untukku. Aku menyuruhmu melepaskannya. Kau naik duluan saja. Bu. Kak Suan-suan baik sekali. Dia mendapatkan undangan untuk kita. Kita pergi lebih awal. Pasti akan bertemu banyak desainer terkenal. Hem. Bukankah itu Cing Mu Yu? Cing Mu Yu. Kenapa kau seperti lintah darat? Anakku kemana? Kau selalu mengikutinya. Kau masih punya malu tidak? Maupun kau mengikutinya bagaimanapun. Keluarga Huomu kami tidak menginginkan wanita murahan yang ditinggalkan seperti dirimu. Berhenti kau. Berhenti kau. Aku peringatkan kau. Hari ini C.E.O. Mai juga akan datang. Kalau kau berani merusak kerja sama lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Kau masih mau bertemu C.E.O. Mai, kakak. C.E.O. Mai berbeda dengan si Heng. Dia sama sekali tidak menganggapmu penting. Benar. Cing Mu Yu. Kau hanyalah sampah yang dibuang oleh keluarga Huomu kami. Kau sama sekali tidak pantas berpartisipasi dalam acara seperti ini bersama kami. Cepat enyah dari sini. Yang seharusnya pergi adalah kalian. Kau. Wanita tak tahu malu. Pantas saja dihukum. Tuan rumah pesta ulang tahun hari ini paling benci wanita yang mengandalkan tubuhnya untuk naik ke atas seperti kakak. Tadi di pintu aku sudah menasihatimu. Tapi kau tidak mau dengar. Bersikeras ingin masuk. Suan-suan. Kau terlalu baik. Hari ini aku akan menunggu untuk melihat bagaimana nyonya he mengusirnya. Bu. Ku dengar pesta ulang tahun kali ini. Tempat duduk diatur berdasarkan kekayaan. Seperti keluarga Huomu kita. Kekayaan 100 miliar. Bisa duduk di meja 100 miliar. Ini semua berkat kakakmu. Ayo kita masuk. Ketempat duduk kita. Bu. Tidak benar. Kenapa aku melihat Cimu Yu seperti mau ke meja kekayaan 1000 miliar. Dia hanya lewat saja. Kakak mungkin hanya ingin melihat-lihat siapa yang bisa dirayu. Tak tahu malu. Eh. Dia-dia kenapa dia malah duduk? Bangun. Wanita tak tahu malu. Kau pantas duduk di sini. Lepaskan. Cimu Yu. Nyalimu makin besar ya. Ini adalah tempat duduk yang hanya diperuntukkan bagi keluarga kaya raya. Kau. Wanita desa. Bahkan wanita yang dibuang oleh keluarga Huomu kami. Kau pantas duduk di sini. Keluarga Huomu. Keluarga Huomu itu apa? Kau. Kakak. Ini bukan tempat yang pantas untukmu. Kenapa aku tidak bisa? Apa perlu ku jelaskan lagi di sini hanya orang-orang kaya dengan aset 1000 miliar yang bisa duduk? Kakak. Kau pasti tidak punya uang sebanyak itu. Kan. Huh. Dia di keluarga Huomu kami jadi pembantu gratis selama 3 tahun. Mana mungkin punya uang? Semua barangnya. Itu semua barang bekas yang ku buang. Dompet ini lebih bersih daripada wajahnya. Hei. Pelayan. Wanita ini seenaknya duduk di sini. Cepat usir dia. Nona. Silakan duduk di tempat yang sesuai. Kakak. Lebih baik kau pergi saja. Jangan mempermalukan diri di sini. Aku adalah Cimu Yu. Ada masalah. Aku adalah Cimu Yu. Ada masalah. Tidak ada masalah. Ini-ini bagaimana mungkin? Tolong usirkan lalat-lalat ini untukku. Oke. Baik. Nona Chi. Mohon semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing. Jangan mengganggu tamu kehormatan di sini. Kau. Kakak. Kau benar-benar hebat. Kali ini merayu siapa lagi? Kau pikir aku sepertimu mengandalkan pria. Kau bilang kau tidak mengandalkan pria. Jangan-jangan kau mau bilang kau diundang langsung oleh Nyonya Hei. Kau bawa hadiah apa? Kau tidak berhak tahu. Pasti tidak ada kan? Mengandalkan pria untuk masuk. Bahkan tidak punya uang untuk beli hadiah. Kakak. Ku bilang kau benar-benar memalukan benarkah? Lalu bagaimana kalau aku sudah menyiapkan hadiah? Hadiah macam apa yang bisa kau siapkan? Jangan-jangan kau beli sembarangan di pinggir jalan. Ku sarankan kau lebih baik jangan mengeluarkannya untuk mempermalukan diri. Kalau kau bisa mengeluarkan hadiah yang layak. Aku akan segera meminta maaf padamu. Bawalah masuk. Kakak. Kenapa kau melakukan ini? Berlagakaya. Pada akhirnya hanya kau yang akan jadi bahan tertawaan. Hadiah dari Nonachi dari My Group telah tiba. Tian Tian. Pantas saja aku masuk tidak menemukanmu. Ternyata kau pergi menyiapkan hadiah. Ini Chong Sam favoritku. Sekarang kau mau memberikannya pada orang lain. Bahkan tidak mengizinkanku berduaan dengannya sebentar. Inilah Chong Sam Sutra Mas yang terjual seharga 300 juta. Kudengar ini dibuat seluruhnya dengan tangan. Di seluruh dunia. Hanya ada satu. Ini adalah karya terakhir anak. Chong Sam Sutra Mas bernama Fan Sing. Sekaligus hadiah dari Muyu untuk Nyonya He. Fan Sing. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Cimuyu memiliki barang semahal itu? Chong Sam ini pasti palsu. Benar. Pasti palsu. Tidak punya selera. Tapi mulutnya keras kepala. Kau masih berani bilang kau belajar desain fashion. Nona Sen. Apa maksudmu? Yang kupakai ini. Itu kan karya anak. Sekaligus produk unggulan tokomu. Meskipun kau punya hubungan baik dengan kakakku. Kau tidak boleh membantunya berbohong. Kan. Aku berbohong jelas-jelas kau yang mengarang cerita. Memfitnah Muyu. Aku mengarang cerita kalau hadiah ini dibawa oleh orang lain. Mungkin masih bisa dipercaya. Tapi kakakku ini. Dari kecil dia besar di desa. Baru dijemput saat umur 16 tahun. Bagaimana mungkin dia punya barang anak. Ini pasti palsu. Kau hanya tidak berani mengakuinya. Aku tidak punya alasan untuk tidak mengakuinya. Palsu ya palsu. Kalau kalian tidak percaya. Aku bisa mencari orang untuk mengverifikasi keaslian Chong Sam ini. Jangan terburu-buru. Aku ingin melihat siapa yang bisa dia temukan untuk mengverifikasi keasliannya. Manajer Zhao. Kau murid Chris. Chi Suan Suan. Benar. Nona Chi. Kapan kau kembali ke negara ini? Tidak disangka kita bertemu di sini. Beliau ini manajer Zhao. Kepala Departemen Desain My Group. Dia sudah melihat banyak desain anak. Dia bisa membedakan asli dan palsu. Bagaimana kalau kita minta dia untuk memeriksanya? Kakak. Kau berani. Terserah. Manajer Zhao. Aku rasa ini palsu. Bagaimana menurutmu? Kau murid Chris. Dan juga pernah belajar di luar negeri. Kau bilang palsu. Ya sudah pasti palsu. Semua orang dengarkan. Sudah kubilangkan. Bagaimana mungkin Chi Mu Yu memiliki barang semahal itu? Berani-beraninya memberikan barang palsu di pesta ulang tahun Nyonya He. Nyalinya besar sekali. Kurasa dia sudah bosan hidup. Pantas saja Ce Ewo Huo menceraikannya. Benar-benar memalukan. Kalau palsu. Berarti tidak pantas ada di sini. Eh. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Chi Suan Suan. Beraninya kau. Kakak. Kenapa kau terburu-buru? Barang palsu memang seharusnya dihancurkan. Dia bilang palsu ya palsu. Kau sendiri tidak punya kemampuan membedakan. Kau wanita desa dari mana? Berani bicara seperti itu padaku. Chong Sam Anna model ini adalah koleksi Ce Ewo kami. Satu-satunya di dunia. Kau bagaimana mungkin bisa mengeluarkannya? Dan lagi. Ini adalah karya terakhir Anna. Barang semahal ini. Bagaimana mungkin kau bisa mendapatkannya? Kalian mengira ini palsu. Hanya karena kalian tidak punya pengetahuan. Chi Mu Yu. Kau benar-benar tidak kapok sampai mati. Kau bilang ini asli. Kalau begitu beritahu semua orang. Bagaimana kau bisa mendapatkan Chong Sam ini? Karena Chong Sam ini. Aku yang mendesainnya. Apa? Kakak. Kau bilang kau adalah Anna. Benar. Kakak. Kau pandai bercanda. Anna adalah desainer nomor satu dunia. Sedangkan kau. Dari kecil besar di desa. Bahkan belum lulus kuliah. Lalu menikah muda ke keluarga Hwo. Menjadi pembantu. Bagaimana mungkin kau adalah Anna? Chong Sam ini. Aku yang membuatnya dengan tangan. Semua karya Anna. Dia selalu menyulam kata N di dalamnya dengan benang emas. Di bawah cahaya lampu akan menampilkan warna kuning kebiruan. Hari ini aku akan membuka wawasan kalian. Benar-benar cahaya kuning kebiruan. Ku dengar. Ini ciri khas karya Anna. Mungkinkah dia benar-benar Anna? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah Anna? Sekarang tahu betapa hebatnya Mu Yu. Kan. Chi Swan Swan. Kau merusak Chong Sam. Kau harus membayar ganti rugi. Benar-benar lucu. Bisa menyebutkan tanda tangan Anna terus. Kenapa? Toko kamu punya karya Anna. Kau membantunya memalsukan satu. Apa salahnya? Kau hanya berdalih. Nona Sen. Kau tidak hanya membantu Chi Mu Yu memalsukan Chong Sam. Tapi juga membantunya menyamar jadi Anna. Kalau orang-orang Mai tahu. Benar. Anna tapi dia adalah desainer favorit CEO kami. Sen Tian. Kamu dan temanmu berani menghina Anna dan karyanya seperti itu. Saya pasti akan melapor ke kantor pusat dan mencabut kualifikasi agensi Anda. Mencabut kualifikasi agensi saya. Baiklah. Saya ingin melihat siapa yang akan ditendang keluar dari gedung Mai besok. Kamu. Saya dengar ada yang membuat keributan di sini. Sebenarnya apa yang terjadi? Nyonya He. Saya minta maaf karena telah membuat keributan di pesta ulang tahun Anda. Itu semua karena mereka berdua keterlaluan. Nyonya. Ini Chi Mu Yu. Membuat Chong Sam palsu dan membawanya sebagai hadiah ulang tahun untuk Anda. Dan berani mengaku sebagai desainer jenius Anna. Kamu Chi Mu Yu. Nyonya He. Saya benar-benar minta maaf telah mengganggu pesta ulang tahun Anda. Awalnya ini adalah hadiah ulang tahun yang disiapkan untuk Anda. Sayangnya telah dihancurkan. Tunggu aku. Hentikanlah. Kamu masih berani membawa barang palsu dan berpura-pura di depan Nyonya tua. Nanti kalau diusir. Jangan menangis. Apa yang kalian bicarakan ini adalah fansing karya Anna. Apa? Nyonya. Anda-anda tidak salah lihat, kan? Saya telah menggeluti desain selama lebih dari 40 tahun. Pernah secara khusus mempelajari teknik desain Anna. Siapa kamu berani mempertanyakan aku? Nyonya. Bukan itu maksud saya. Tapi. Barang berharga ini. Siapa yang begitu berani menghancurkannya? Nyonya. Dia. Chi Suan Yan. Chong Sam ini awalnya mencapai harga lelang 3 miliar. Kamu ganti rugi sesuai harga aslinya. Apa Chong Sam ini membuatku membayar 3 miliar kamu gila? Bukankah kamu sangat sombong saat merobeknya tadi kenapa sekarang kamu takut? Chi Mu Yu. Berhentilah bersikap seperti kamu benar. Kamu ingin membelanya kalau begitu. Bagaimana kalau kamu membayarnya untuknya? Kakak. Apakah kamu harus membuatku kesulitan seperti ini? Berhentilah berpura-pura polos. Kakak. Aku tahu kamu sengaja mempermalukanku. Aku minta maaf padamu. Oke. Permintaan maaf tidak berguna. Saya ingin kompensasi. Nyonya He. Hari ini adalah pesta ulang tahun Anda. Lihat. Jangan bawa-bawa aku dalam urusan ini. Jika kamu tidak membayar Chong Sam ini, aku akan pergi ke keluarga Chi secara pribadi untuk menuntut penjelasan dan menyelesaikan masalah ini. Aku-aku akan membayarnya. Beri aku waktu satu bulan lagi. Baiklah. Satu bulan. Jika kamu berani tidak membayar, tunggu saja. Anda adalah tamu terhormat yang saya undang. Silakan ke sana. Saya ada yang ingin dibicarakan dengan Anda. Baiklah. Chong Sam Chi Mu Yu ternyata asli. Jadi dia pasti anak. Kalau bukan anak. Lalu siapa lagi? Tidakkah kamu melihat betapa hormatnya Nyonya He padanya? Tiga miliar. Bahkan jika keluarga Chi menjual seluruh rumah mereka. Mereka tidak akan dapat mengumpulkan uang sebanyak itu. Kan? Diam. Dia tidak mungkin benar-benar anak. Bu. Kak Suan Yan. Cim Mu Yu itu. Jangan-jangan dia benar-benar anak. Kamu lupa dia adalah anak perempuan yang ditinggalkan dan dibesarkan oleh keluarga Chi kita di luar. Kalau bukan karena transplantasi sum-sum tulang untukku. Dia tidak akan punya kesempatan untuk kembali. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi desainer hebat. Tapi Chong Samnya asli. Dan sangat dihargai oleh Nyonya He. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin Chi Mu Yu menjadi anak. Chi Mu Yu saat di keluarga Chi adalah pemalas yang tidak berguna. Dia menikah dengan keluarga Huokami sebagai pembantu. Tangannya cacat. Bahkan tidak bisa mengangkat benda berat. Bagaimana mungkin dia menjadi seorang desainer. Benar. Aku hampir lupa. Dia pasti merayu pria lain lagi. Dulu di keluarga Huokami. Aku sering membereskannya. Bukankah dia masih rendah hati dan bekerja seperti budak. Apa katamu? Bagaimana tangannya bisa terluka kenapa aku tidak tahu? Apakah kamu yang melakukannya? Bukan urusanku. Sili. Apa yang kamu lakukan adikmu hanya berbicara sembarangan. Bu. Chi Mu Yu. Dia menikah denganku untuk merawatku. Aku tidak ingin mendengar sepatah katapun yang buruk tentang dia dari mulutmu lagi. Sudahlah. Jangan bicarakan kita lagi. Chi Mu Yu itu tidak tahu merayu pria mana lagi dan mendapatkan congsam senilai 3 miliar. Benar. Kak. Kamu selalu membelanya. Dia tidak tahu sudah memberimu berapa banyak topi hijau. Tutup mulutmu. Chi Mu Yu. Ini kamu yang memaksaku. Aku akan mengambil segelas anggur. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Tanganmu kapan tanganmu terluka? Apa hubungannya denganmu? Aku benar-benar tidak tahu tanganmu terluka. Bahkan jika kamu tahu. Lalu bagaimana apakah kamu akan peduli? Aku. Kamu juga tidak akan peduli. Jadi huo sili. Kecuali masalah perceraian. Aku tidak ingin mendengarmu mengatakan apapun lagi. Kenapa kamu bersikeras ingin bercerai denganku? Kamu tidak mencintaiku. Aku juga tidak mencintaimu. Kenapa kita harus saling menyiksa bersama? Aku tidak akan selalu mengikutimu dan menjadi anjingmu yang hina. Menunggu suasana hatimu membaik. Kamu memberiku sedikit belas kasihan. Aku manusia. Aku akan lelah. Ayo kita bercerai. Aku bisa menjelaskan semua ini padamu. Barusan. Ayo semuanya lihat. Adegan apa ini yang begitu heboh? Hei. Ini bukankah ini Chi Mu Yu? Malam itu seseorang diam-diam merekam di bar. Bagus sekali kamu. Chi Mu Yu. Kamu dan puteraku bahkan belum resmi bercerai. Tapi kamu berani main-main di luar. Mempermalukan dirimu sendiri sampai sejauh ini. Lihat saja aku tidak akan membunuhmu. Lihat saja aku tidak akan membunuhmu. Bu. Ibu kenapa marah-marah lagi? Sili. Dia sudah sehina ini. Kenapa kamu masih melindunginya? Apa aku butuh dia untuk melindungiku? Nyonya Zhao. Tolong perhatikan kata-katamu. Kalau tidak. Aku akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. Chi untuk orang sepertimu. Apa yang perlu ku perhatikan? Ayo. Semuanya lihat. Wanita ini adalah anak perempuan yang dibuang oleh keluarga Chi di pedesaan. Selingku saat menikah. Pergi ke bar untuk mencari Gigolo. Kamu tidak tahu malu Chi. Astaga tidak disangka putri yang ditemukan keluarga Chi bisa bermain-main sampai sebebas ini. Berani mencari Gigolo. Tentu saja. Tumbuh di luar memang berbeda. Wajah keluarga Chi dan keluarga Huo pasti sudah dibuang olehnya. Kan? Ceo Huo pasti ingin segera bercerai. Nyonya He juga benar-benar sial delapan generasi. Pesta ulang tahun bahkan mengundang barang kotor seperti ini. Hei. Berhenti bicara. Tidakkah kamu melihat wajah Nyonya He sudah hijau? Siapa yang begitu berani menggunakan taktik jahat seperti itu di pesta ulang tahunku? Ceo Chi. Saya akan segera membuat mereka diam. Nyonya He. Silakan istirahat di samping dulu. Redakan amarahmu. Aku bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu ingin menyelesaikannya sendiri kalau tidak. Aku masih. Anda tenang saja. Saya tahu batasnya. Serahkan masalah ini padaku untuk diselesaikan. Menyerahkannya padamu Huo Sili. Apa yang sebenarnya kamu pura-pura lakukan? Apa maksudku kamu bertanya padaku? Hari itu di bar. Selain Si Heng dan Sentian. Hanya ada kamu. Mereka tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kamu benar-benar mencurigaiku. Apa aku tidak boleh curiga padamu? Tadi aku tanya. Wanita yang kamu suka itu menuntut ganti rugi 300 juta. Wajar saja kamu bertindak gegabu dan melakukan hal seperti ini. Baiklah. Di matamu aku adalah orang seperti itu. Bukankah begitu? Aku. Aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya. Aku sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Cukup. Huo Sili. Tunggu aku menyelesaikan masalah ini. Aku akan membereskanmu nanti. Kamu bisa menyelesaikannya bagaimana serahkan masalah ini padaku. Huo Sili. Lepaskan aku. Kak Sili. Apa yang akan kamu lakukan? Meskipun kakak salah dalam hal ini. Tapi jika kamu menjelaskannya sekarang. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Bagaimana kalau kakak pergi dari sini dulu? Cisuan Yan. Kamu tidak perlu berpura-pura baik di sini. Jika aku menemukan bahwa kejadian hari ini ada hubungannya denganmu. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Kakak. Aku selalu memikirkanmu. Bagaimana kamu bisa menganggapku seburuk itu? Bukan aku yang menyuruhmu pergi ke bar dan memesan gigolo. Bahkan jika masalahnya terungkap. Kamu tidak bisa melampiaskan amarahmu padaku. Kamu sendiri yang ingin berhubungan dengan pria-pria tidak jelas itu. Dan masih berani memfitnahku kak Cisuan Yan. Kak. Cepat ceraikan dia. Agar tidak mencemarkan nama baik keluarga huo kita. Diam. Huo Sili. Sepertinya kamu benar-benar mencintai Cisuan Yan sampai mati. Barusan memutar video di layar lebar belum cukup. Sekarang kamu menarikku ke atas panggung dan mempermalukanku lagi di depan semua orang. Semuanya. Mengenai isi video tadi. Saya bisa menjelaskan kepada semuanya atas nama istri saya. Huo Sili. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Aku tidak salah dengar. Kan CEO Huo bilang Cimuyu adalah istrinya. Bukankah mereka berdua sudah bercerai? Sebelumnya aku selalu berpikir Cimuyu adalah orang ketiga. Ternyata Cisuan Yan ini yang menjadi selingkuhan. Dia benar-benar memiliki hubungan yang tidak jelas dengan kakak iparnya sendiri. Benar-benar teh hijau kelas atas. Kak Sili benar-benar ingin menjelaskannya untuknya. Bukankah orang yang dicintainya adalah aku? Kak Suan Yan. Jangan sedih lagi. Kakakku hanya mengatakan itu demi reputasi keluarga Huo. CEO Huo. Rekaman Cimuyu menggoda gigolo sangat jelas. Bagaimana bisa kamu bilang itu salah paham? Istrimu sudah selingkuh di belakangmu. Apa kamu masih ingin melindunginya? Apa maksudmu dengan selingkuh diam-diam? Aku beritahu kamu. Fitnah dan pencemaran nama baik harus bertanggung jawab secara hukum. Malam itu. Sebenarnya aku juga ada di sana. Saat itu, kami berdua sedang sedikit bertengkar. Jadi dia pergi ke bar dan memesan gigolo untuk membuatku kesal. Tidak ada yang terjadi. Lagi pula, ini adalah kesenangan kecil antara suami istri kami. Perlu dijelaskan kepada kalian. Dan juga, aku tidak tahu siapa yang begitu peduli dengan urusan pribadi kami berdua. Kalau begitu baiklah, aku akan memasang kamera pengintai di rumah. 24 jam sehari menyiarkannya untuk kalian lihat. Bagaimana? Tidak berani. Tidak berani. Kami salah paham. Terima kasih semuanya telah meluangkan waktu untuk menghadiri pesta ulang tahun saya. Hari ini kita akhiri dulu. Jika ada kekurangan dalam pelayanan, mohon dimaklumi. Ceo Chi. Senang bertemu denganmu. Wanita tua ini tidak sia-sia. Saya juga merasa terhormat mengenal Anda. Nanti untuk proyek Singguang. Saya harap Anda dapat memberikan lebih banyak dukungan. Seharusnya. Seharusnya. Cinggu Yu. Hari ini aku sudah memberitahu mereka. Menyuruh semua orang tutup mulut. Kamu tenang saja. Pasti tidak akan memengaruhimu. Hem. Kalau begitu, bisakah kita bicara baik-baik? Kamu ingin bicara apa? Tentu saja urusan kita. Kak Sili. Tunggu. Cinggu Yu. Tunggu. Kenapa? Satu orang belum cukup memuaskan Ceo Huo. Hubunganku dengan Suan Yan. Kakak, maaf. Aku tidak tahu Chong Sam ini asli. Tapi aku benar-benar tidak punya 3 miliar. Aku tidak mau bicara omong kosong denganmu. Kompensasi. Tidak boleh kurang sepeserpun. Kakak, apa kamu ingin memaksaku mati? Kakak, aku benar-benar tahu aku salah. Aku akan meminta maaf padamu sekarang. Suan Yan. Apa yang kamu lakukan cepat bangun? Kak Sili. Jangan pedulikan aku lagi. Asal kakak memaafkanku. Aku tidak membutuhkan kaki ini lagi. Chi Suan Yan. Aktingmu sangat bagus. Tapi aku bukan Huo Sili. Aku tidak akan tertipu olehmu. Satu bulan lagi kalau tidak ada uang. Kamu tunggu saja di penjara. Chi Mu Yu. Kak Sili. Apa yang harus kulakukan? Kakak menyuruhku membayar kompensasi 3 miliar. Sekarang reputasiku juga hancur total. Aku tidak mau hidup lagi. Hei Suan Yan. Apa yang kamu lakukan? Jangan melakukan hal bodoh. Apa yang bisa kulakukan? Kakak menyuruhku membayar kompensasi 3 miliar. Bukankah itu menginginkan nyawaku? Apa yang sebenarnya telah kulakukan salah sehingga dia sangat membenciku? Kak Sili. Tolong bantu aku lagi. Ya. Suan Yan. Masalah ini memang kamu yang salah. Kamu harus bertanggung jawab sendiri. Kak Sili. Apa kamu lupa kebakaran besar 3 tahun yang lalu? Aku menerobos masuk untuk menyelamatkanmu. Tanganku hampir saja lumpuh. Sekarang. Apa kamu akan melihatku mati begitu saja? Lupakan saja. Lebih baik aku pergi memohon pada kakak sendiri. Jika dia tidak mau memaafkanku. Aku akan memberikan nyawaku padanya. Baiklah. Aku janji padamu. Aku akan memohon padanya untukmu. Memintanya untuk menemukan cara untuk mengurangi jumlah uangnya sedikit. Benarkah terima kasih. Kak Sili. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Tapi ingat. Ini terakhir kalinya aku membantumu. Anggap saja sebagai pembayaran penuh atas kebaikanmu menyelamatkanku. Kak Sili. Aku tidak ingin Muyu salah paham tentang hubungan kita lagi. Apa maksudmu apakah kamu jatuh cinta padanya? Mungkin. Ternyata aku terlalu buta dan sombong. Dulu, matanya penuh dengan cinta untukku. Tapi sekarang, yang bisa kulihat hanyalah ketidakpedulian. Aku sendirilah yang menghilangkan cintanya padaku. Lalu bagaimana denganku? Antara aku dan kamu. Selalu hanya ada rasa terima kasih. Tapi kakak. Dia sama sekali tidak menyukaimu. Di hatinya hanya ada adik laki-lakinya. Aku tahu. Tapi aku juga bisa menerimanya. Karena aku belum bercerai dengannya. Aku masih punya kesempatan untuk menebusnya. Cimu Yu. Dasar imut kecil. Aku ingin kamu mati. Kamu tidak tahu apa-apa. Jadi tutup mulutmu. Aku tidak tahu apa-apa. Bisakah kamu memberitahuku? C.E.O. Tolong tutup mulutmu. Ini hanya congsang. Kamu tahu betapa pentingnya congsang ini bagi Mu Yu. Sekarang kamu demi Cisuan Yan berulang kali membuat Mu Yu mengalah. Mu Yu bukan bagian dari permainan kalian. Pergilah. Dasar bajingan sialan. C.E.O. Huo. Apakah C.E.O. Mai sudah ditemukan? Belum. Tapi tadi aku dengar orang lain bilang. Bilang apa? Nyonya tadi bilang dia anak. Pantesan dia begitu peduli dengan congsang ini. Tapi ada juga yang bilang nyonya hanya asal bicara. Lalu kenapa anak ini tidak mendesain lagi? Ini tidak jelas. Lalu apa yang kamu ketahui? Kamu tahu tangan Cimu Yu terluka. Kan? Ini tidak jelas. Itu juga tidak jelas. Cepat selidiki untukku. Selidiki dengan jelas kenapa tangannya terluka. Baik. Mu Yu. Apa kamu benar-benar anak? Jika aku baru mengenalmu sekarang, apakah sudah terlambat? Ini adalah karya terakhirmu sebelum tanganmu terluka. Tidak disangka hancur begitu saja. Aku masih ingat impian awalmu adalah menjadi desainer paling sukses. Saat kamu mendesain fansing, kamu sangat senang sampai tidak tidur semalaman. Sekarang, tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Kamu datang untuk apa? Aku ada yang ingin kubicarakan dengan Mu Yu. Katakan, Mu Yu. Suanyan. Dia tidak tahu Chong Sam ini asli. Aku minta maaf padamu atas namanya. Soal 3 miliar itu, kamu datang untuk berbicara demi Chi Suanyan. Bagaimanapun. Kalian adalah saudara perempuan. Ini hanya Chong Sam. Sebenarnya banyak hal yang bisa diselesaikan. Aduh. Ada apa Suanyan siapa yang menindasmu? Kakak. Sialan itu. Apa yang dia lakukan padamu lagi? Kakak sengaja menyuruhku menghancurkan Chong Sam anak. Sekarang dia memintaku membayar kompensasi 3 miliar. Apa? 3 miliar bukankah itu menginginkan nyawa keluarga Chi kita? Bagaimana dia bisa punya Chong Sam anak? Benar. Sepertinya kakak telah merayu C.E.O. Mai. Tidak tahu malu. Cepat atau lambat akan membuat keluarga Chi kehilangan muka. Peramal itu pernah berkata bahwa dia dilahirkan untuk menghancurkan keluarga Chi. Semakin jauh dibuang semakin baik. Semua karena kalian bersih keras membuatnya kembali. Tapi saat itu. Bukankah Suanyan membutuhkan sung-sung tulang. Jadi aku membuatnya kembali. Awalnya kita berbaik hati membiarkannya tinggal di kota. Siapa yang tahu dia akan memperlakukan kita seperti ini. Seandainya tahu begini. Seharusnya dia dicekik sampai mati saat lahir. Ayah, ibu, kalian jangan bicara lagi. Semuanya salahku. Akulah yang membawa bencana ini. Aduh-aduh, sayangku. Jangan sedih. Bu akan menyelesaikan masalah ini untukmu. Berani mengganggumu. Gadis sialan itu perlu diberi pelajaran. Bu. Adikmu benar. Kamu memang di sini merayu pria. Kenapa aku melahirkan makhluk tak tahu malu sepertimu? Lihat apa lihat kamu sudah membuat malu keluarga, Chi. Sepertinya kalian yang memalukan. Kami adalah orang tuamu. Begini kasih kapmu pada kami. Apakah kalian menganggapku sebagai anak perempuan? Jangan bicara omong kosong. Sekarang kamu segera pergi mengadakan konferensi pers dan beritahu mereka. Katakan bahwa masalah congsam tidak ada hubungannya dengan adikmu. Tiga miliar itu omong kosong. Masalah ini sudah menjadi besar. Sudah mempengaruhi harga saham Cikorp dan reputasi adikmu. Di konferensi pers, kamu harus meminta maaf kepada adikmu di depan umum. Kenapa aku harus minta maaf? Kamu, Cikorp, tidak ada hubungannya denganku. Kenapa aku harus mengorbankan diriku untuk Cikorp? Lagi pula aku tidak melakukan kesalahan. Atas dasar apa aku harus minta maaf? Chi Mu Yu Akhirnya kamu mengatakan apa yang sebenarnya kamu pikirkan. Kan? Ku bilang padamu. Jangan pernah berpikir untuk menyentuh Cikorp. Nantinya perusahaan itu milik Suan-Suan seorang. Aku juga tidak menginginkannya. Cara menyelesaikan masalah ini sangat sederhana. Minta Chi Suan-Suan membayar ganti rugi padaku. Masalah ini kamu yang buat. Kenapa harus Suan-Suan yang membereskannya? Ku bilang padamu. Kalau kamu tidak minta maaf, maka aku akan menganggap tidak pernah melahirkan anak perempuan sepertimu. Aku tidak akan minta maaf. Kalian jangan harap lagi. Kamu anak sialan. Seharusnya aku mencekikmu saat itu. Chi Mu Yu Sekarang aku akan menemui C.E.O.Mai Untuk memberi tahunya orang seperti apa kamu. Eh, apa maksudnya ini? Tahu siapa aku? Suruh mereka pergi. Bukan kami. Orang-orang Cikor. Dia cuma simpanan. Kalian tunggu saja sampai dipecat. Chi Mu Yu Tunggu saja. Tunggu saja. Akhirnya bisa bertemu ayah dan ibu. Ya, kenapa kotor sekali? Cepat mandi dan bersihkan diri. Donorkan sum-sum tulangmu untuk adikmu. Kamu hanya berguna sebatas ini saja. Kamu sedang apa? Barang-barang bekas orang desa. Kotor sekali. Seharusnya dibuang. Kamu ngapain kembalikan padaku? Kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Ngapain? Bu, kakak. Dia merebut buku pelajaranku. Dia juga memukulku. Berani-beraninya kamu merebut barang adikmu. Orang desa ini. Aku akan menghajarmu sampai mati. Aku akan menghajarmu sampai mati. Aku pernah mengorbankan segalanya. Ingin mendapatkan kasih sayang kalian. Tapi aku seharusnya sudah mengerti sejak lama. Kalian sama sekali tidak mencintaiku. Kalau begitu aku juga tidak membutuhkan orang tua seperti kalian. Mu Yu Ada masalah. Ada apa? Ibumu mengadakan konferensi pers dan mengumumkan memutuskan hubungan denganmu. Dan Lihat sendiri saja. Meskipun Mu Yu tidak tumbuh di sisiku. Tapi aku selalu baik padanya. Berusaha menebusnya. Tapi aku tidak menyangka dia iri pada adiknya Suan-Suan. Sengaja memfitnah Suan-Suan. Sebagai wanita yang sudah menikah. Dia terang-terangan merayu ceo mai. Sebagai ibunya. Aku memutuskan untuk memutuskan hubungan dengannya. Menurutmu. Apa imumu sakit jiwa? Jelas-jelas bukan salahmu. Dia malah menyalahkanmu. Dia memang bisa melakukan hal seperti itu. Sekarang dia sudah menceritakan semua tentangmu di mai. Di lantai bawah penuh dengan wartawan. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Gugat si Suan-Suan. Minta dia segera membayar ganti rugi 3 miliar untuk Chong Sam itu. Kalau tidak bisa membayar, masuk penjara. Mereka hanya ingin memutuskan hubungan denganku. Memaksaku untuk menyerah. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang lebih kejam. Aku tahu. Nanti aku akan urus. Lalu bagaimana dengan orang-orang di lantai bawah? Bagaimana kalau aku langsung adakan konferensi pers? Kamu umumkan identitasmu saja. Jika orang-orang Citao aku adalah C.O. Mai. Pasti akan datang dan merampas semua yang kumiliki. Mereka tidak suka melihatku hidup bahagia. Tapi sekarang situasinya sudah begini. Aku tidak punya pilihan lain. Jangan khawatir. Biar aku yang selesaikan. Ayo, ayo, ayo. Cimuyu. Apakah kamu benar-benar wanita murahan seperti yang dikatakan ibumu? Kudengar kamu memanfaatkan pria untuk naik jabatan. Apa kamu mau menjelaskan? Kamu bekerja di Mai atau merayu C.O. Mai. Tolong berikan tanggapan. Ibumu sangat baik padamu. Tapi kamu malah membuat mereka dalam masalah karena iri pada adikmu. Hati nuranimu tidak sakit. Semua yang dikatakan surau tidak ada hubungannya denganku. Aku akan secara resmi menuntut C.Suan. Tidak takut karma. Kita semua keluarga. Tapi kamu bertindak begitu kejam. Wanita licik dan beracun sepertimu. Mengandalkan cara apa untuk naik ke posisi ini. Tidak takut disambar petir. Kenapa kamu disini? Ikut aku dulu. Kalian hais. Nonachi. Nonachi. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Kamu mau ngapain? Aku sudah menonton konferensi persnya. Karena khawatir. Jadi aku ingin melihatmu. Khawatir padaku. Kamu khawatir aku akan bertindak kejam pada C.Suan. Kan? Bukan. Kamu bagaimana? Baiklah. Lalu masalah konferensi persitu. Bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Tidak ada hubungannya denganmu. Apa maksudnya tidak ada hubungannya denganku? Aku suamimu. Terkadang kamu bisa mencoba mengandalkanku. Tidak perlu. Kuo sili. Aku tidak ingin memiliki hubungan apapun denganmu lagi. Aku hanya ingin bercerai. Bercerai lagi. Apa kamu sama sekali tidak peduli padaku? Bukankah kamu seharusnya sangat jelas tentang pertanyaan ini? Aku tidak tahu. Kalau begitu bagaimana kalau begini? Kamu jelaskan hubunganmu dengan C.O. Mai. Kita mulai lagi. Aku juga bisa menyelesaikan masalah konferensi pers untukmu. Kuo sili. Aku katakan untuk terakhir kalinya. Kita akan segera bercerai. Urusanku tidak perlu kamu khawatirkan. Lalu kamu mau aku bagaimana melihatmu dipukuli tanpa berbuat apa-apa? Atau kamu mau mencari C.O. Mai atau Siheng? Apakah mereka sebaik itu layak untuk kamu pikirkan terus selama ini? Tolong bicara dengan hormat. Aku tidak bisa bersikap hormat. Kamu bisa mencintai begitu banyak orang. Tapi tidak mencintaiku. Apakah kamu? Kuo sili. Membutuhkan cintaku. Aku. Kamu sama sekali tidak membutuhkannya. Kalau tidak ada apa-apa. Aku pergi dulu. Tidak usah. Barang-barangmu tidak aku butuhkan. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku pergi belikan baju untukmu. Kamu tunggu di sini. Kuo sili. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? C.Mu yu. Cabut gugatannya sekarang juga. Kamu sudah mempermalukan keluarga C. Eh. Kamu berani kabur. Kenapa aku tidak berani? Aku ibumu. Mendisiplinkanmu adalah haku. Kakak. Kemarin ibu tidak tidur semalaman karena masalahmu. Dan menangis beberapa kali. Jangan membantah ibu lagi. Cabut gugatannya. Pertama kamu merobek cong sangku. Lalu menjelek-jelekanku di internet. Sekarang malah mau aku. Seorang korban. Mencabut gugatan. Tidakkah kamu merasa itu konyol? C.Mu yu. Jika kamu tidak salah. Apakah aku akan memutuskan hubungan denganmu? Jika kamu tidak mencabut gugatan. Aku akan menganggap tidak pernah melahirkan anak perempuan sepertimu. Aku memang salah. Baguslah kalau kamu tahu. Selama kamu mau minta maaf. Aku tidak akan mempermasalahkan ini lagi. Nyonya Su. Aku belum selesai bicara. Kesalahanku adalah di usia 16 tahun itu. Seharusnya aku tidak masuk ke keluarga Chi kalian. Awalnya aku pikir kalian membawaku kembali untuk menebusnya padaku. Hasilnya adalah untuk mendonorkan sum-sum tulangku pada Chi Suan-Suan. Suan-Suan adalah adikmu. Kamu menyelamatkan adikmu adalah hal yang wajar. Aku tidak akan meminta maaf. Dan aku tidak akan kembali ke keluarga Chi lagi. Karena kita tidak punya takdir sebagai ibu dan anak. Maka jangan saling mengganggu lagi. Apa aku sudah menyuruhmu pergi? Seandainya aku tahu begini. Dulu aku seharusnya langsung mencekikmu. Aku mencekikmu. Hentikan. Kakak Sili. Kenapa kamu di sini? Sili. Akhirnya kamu datang juga. Cepat beri pelajaran pada anak perempuan durhaka ini. Dia berani menuntut Suan-Suan. Suan-Suan kita dari kecil sampai besar mana pernah susah. Tidak boleh dipenjara. Silakan pergi. Apa? Bibisu. Aku tidak ingin mengatakan hal-hal yang buruk padamu. Aku minta kalian pergi. Sili. Kakak Sili. Silakan pergi. Hei hei hei. Suan-Suan. Suan-Suan. Kamu baik-baik saja. Aku sudah membelikanmu baju. Pakai dulu. Tidak perlu. Aku sudah bilang. Aku tidak butuh barang-barangmu. Apakah orang tuamu dulu memperlakukanmu seperti ini? Aku pulang dulu. Cimuyu. Jawab dulu pertanyaanku. Tidak ada hubungannya denganmu. Aku suamimu. Huo Sili. Keluarga Chi selalu membenciku. Bukankah kamu selalu tahu tentang ini? Kenapa sekarang kamu pura-pura tidak tahu? Aku. Aku tidak tahu. Benar-benar tidak tahu. Atau kamu sama sekali tidak ingin tahu? Kejadian sebelumnya adalah kelalaanku. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku. Kamu tidak perlu minta maaf. Aku sudah tidak peduli lagi. Lalu apa yang kamu inginkan dariku? Bagaimana kalau begini? Kita pulang dan bicara. Oke. Tidak. Huo Sili. Ada apa denganmu sebenarnya? Kamu bersikap begitu penuh kasih sayang. Orang yang tidak tahu pasti mengira kamu jatuh cinta padaku. Tapi aku tahu betul. Kamu sama sekali tidak mencintaiku. Kamu hanya terbiasa dengan aku yang merawatmu seperti pembantu setiap hari. Seperti anjing. Setiap hari menunggu kamu menoleh untuk melihatku. Sekarang aku tidak peduli lagi. Kamu mulai tidak terbiasa. Tapi tidak apa-apa. Waktu bisa mengubah segalanya. Cepat atau lambat kamu akan terbiasa. Cimuyu. Sepertinya aku. Benar-benar jatuh cinta padamu. Ini. Ini. Bagaimana dengan suan-suan? Bukankah kamu bilang Cimuyu akan menghadiri konferensi pes? Tidak akan tahan tekanan dan tidak akan memintamu membayar ganti rugi lagi. Sekarang kenapa jadi begini? Bu. Jangan khawatir dulu. Masalah ini memang kakak yang salah. Dia tidak suka melihat kita bahagia. Dia merasa aku pilih kasih padamu. Itu adalah balas dendamnya. Tadi kakak sili di depan kakak. Mungkin sengaja mengatakan itu. Aku ingin mencarinya sendirian. Selama dia mau turun tangan. Masalah ini pasti bisa diselesaikan. Ya benar. Cari dia. Hem. Tuan Huo. Masuk. Tuan Huo. Aku hanya menemukan bahwa nyonya pernah dirawat di rumah sakit untuk beberapa waktu. Sepertinya sejak saat itu. Tangannya jadi tidak bisa digunakan. Dirawat di rumah sakit kapan? Silakan lihat. Bukankah ini saat kebakaran terjadi? Kenapa dia ada di rumah sakit? Tidak tahu. Kalau begitu selidiki sampai jelas. Lihat apa penyebab sebenarnya. Baik. Oh ya. Ini Chong Sam yang terakhir kali kamu minta orang untuk perbaiki. Kenapa di sini masih ada bekasnya? Tuan Huo. Kerusakan sudah terjadi. Sekalipun dijahit dan diperbaiki. Tidak akan bisa kembali seperti semula. Seperti aku dan Mu Yu. Kamu boleh pergi. Mu Yu. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Ada apa? Sekarang kamu punya waktu untuk datang ke Huo Corp. Aku punya hadiah untukmu. Aku sudah bilang. Jangan cari aku kecuali untuk urusan perceraian. Bagaimana kalau begini? Jika kamu tidak suka hadiahnya. Aku akan setuju bercerai denganmu. Tapi bisakah kamu datang dulu? Benar-benar setuju bercerai. Hmm. Baiklah. Kakak Sili. Kali ini kamu harus membantuku. Jika kamu datang untuk urusan internet itu. Kamu bisa pergi sekarang. Aku tidak bisa membantumu. Kakak Sili. Sebelumnya kamu bilang kamu akan membantuku. Sekarang kakak menuntutku lagi. Dan juga bertengkar dengan keluarga Chi. Kamu juga tidak mau melihat kakak dan keluarga Chi benar-benar bermusuhan. Kan. Kamu perjelas dulu. Itu nyonya Tua Chi. Dia yang mengadakan konferensi perseduluan. Bila mau memutuskan hubungan dengannya. Orang yang harus kamu cari adalah dia. Bukan aku. Kakak Sili. Masalah ini memang ibu yang kurang berpikir matang. Tapi masalahnya sudah membesar. Sudah berdampak pada pasar saham Huo Corp dan Cikor. Jika kamu tidak segera memuju kakak. Mungkin akan menyebabkan kerugian yang lebih besar. Chi Suan Suan. Apa kamu menganggap orang lain bodoh semua? Kamu pikir ibumu sendirian bisa mengadakan konferensi pers seperti ini? Kakak Sili. Apa kamu sedang mencurigaiku? Aku hanya mengatakan apa adanya. Kakak Sili. Kita sudah kenal selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka kamu akan berpikir seperti itu tentangku. Dulu aku sangat mencintaimu. Kalau bukan karena kakak ikut campur. Orang yang menikah denganmu adalah aku. Demi menyelamatkanmu. Aku bahkan rela mempertaruhkan nyawaku. Sedangkan kamu. Kakak Sili. Tolong bantu aku sekali lagi. Ya. Selama kamu membantuku kali ini. Aku akan pergi dari sini. Aku tidak akan pernah mengganggu kehidupanmu dan kakak lagi. Benarkah? Baiklah. Aku setuju. Sili. Terima kasih. Aku tahu kamu yang terbaik untukku. Kita sudah lama tidak duduk dan mengobrol. Aku ambilkan air untukmu. Ya. Mau aku pergi tidak mungkin. Aku masih ada urusan. Kamu pergi duluan saja. Sili. Sekarang. Aku menuangkan segelas air untukmu. Kamu juga tidak mau minum. Sili. Jisuan-suan. Huo Sili. Huo Sili. Mu Yu. Kamu datang. Inikah hadiahmu untukku? Sungguh luar biasa. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan. Huo Sili. Apa kamu sangat membenciku? Kamu memanggilku ke sini. Hanya ingin menunjukkan padaku betapa dekatnya kamu dengan Jisuan-suan. Kamu ingin aku bereaksi seperti apa? Menangis terseduh-seduh. Atau seperti sebelumnya memohon padamu. Sungguh tidak seperti yang kamu lihat. Aku. Aku sudah melihat semuanya. Kamu masih menyangkal. Jisuan-suan. Kemari dan jelaskan padaku. Kakak, jangan salah paham ya. Aku tadi tidak sengaja jatuh ke tubuh kakak Sili. Kami benar-benar tidak ada apa-apa. Huo Sili. Kamu sama seperti Jisuan-suan. Benar-benar membuatku jijik. Benar-benar membuatku jijik. Lepaskan. Nguyu. Huo Sili. Kamu ingin aku membencimu. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Tapi aku bisa menjelaskannya padamu. Aku. Aku dan Jisuan-suan ini. Aku benar-benar tidak punya hubungan apapun dengannya. Tapi aku benar-benar lelah. Aku tidak mencintaimu lagi. Aku tidak ingin memiliki hubungan apapun denganmu lagi. Biarkan aku pergi. Oke. Apakah kamu benar-benar sangat membenciku? Kalau tidak, apa kamu pikir aku bercanda denganmu? Bermain tarik ulur denganmu atau membuat keributan tanpa alasan? Bukan keduanya. Sadarlah. Aku benar-benar tidak mencintaimu lagi. Aku sudah tidak ingin bersamamu lagi. Lalu menurutmu bagaimana? Bagaimana caranya agar kamu mencintaiku lagi? Kakak. Jangan salah paham pada kakak Sili. Hari ini dia mencariku untuk membantuku menyelesaikan masalah gugatanmu padaku. Dia sudah setuju untuk membantuku. Baiklah. Huo Sili. Kamu bisa membantu. Asal kamu setuju bercerai denganku, aku akan segera mencabut gugatan 3 miliar itu. Kesepakatan ini tidak merugikanmu. Silakan pilih. 3 miliar lo. Demi bercerai denganku, 3 miliar kamu bisa buang begitu saja. Kamu sangat membenciku. Bersamaku membuatmu merasa begitu jijik. Iya. Semua penderitaanku adalah karenamu. Aku tidak ingin bersamamu lagi. Lepaskan aku. Oke. Baiklah. Baiklah. Besok pagi jam 9 ketemu di kantor urusan sipil. Jangan terlambat. Kakak Sili. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Jangan terlambat. Kakak Sili. Pergi. Kakak Sili. Biarkan aku membantumu. Ya. Pergi sana. Tuan Huo. Tuan Huo. Anda baik-baik saja. Kamu tahu. Muyu ingin bercerai denganku. Kamu setuju. Hah. Begini. Kamu buatkan aku surat keterangan palsu. Hah. Ini. Hah apa hah. Apa aku benar-benar harus bercerai dengannya? Aku tidak bisa bercerai. Kukatakan padamu. Kamu buatkan aku surat keterangan palsu. Urusan lainnya aku pikirkan lagi caranya. Seperti yang kuduga dari Anda. Demi tidak bercerai dengan nyonya. Hal seperti ini pun Anda bisa pikirkan. Hem. Masih bengong di situ ngapain? Cepat kerjakan. Chi Mu Yu. Sekalipun aku harus saling menyiksa denganmu seumur hidup. Aku juga tidak akan pernah menyerahkanmu pada orang lain. Eh. Tuan Huo. Nyonya sudah datang sejak tadi. Sepertinya tidak sabar ingin bercerai dengan Anda. Kalau Anda tidak segera ke sana. Kurasa dia akan marah lagi. Diam. Sekarang masih terlambat. Apa maksud pria berengsek ini? Mematikan teleponku. Pergi cari dia dan tanyakan dengan jelas. Chi Mu Yu. Kakak Sili hanya milikku. Hati-hati. Tuan Huo. Huo Sili. Huo Sili. Panggil ambulans. Kenapa Huo Sili menyelamatkanku? Apa dia gila? Putraku. Tenanglah. Dokter sedang melakukan pertolongan pertama. Semua ini karena Huo Sili jadi begini. Kamu pembawa sial. Jika terjadi sesuatu padanya, aku-aku akan membunuhmu. Nyonya Zhao. Sebelum masalah ini diselidiki dengan jelas. Jika Anda masih berani main tangan, aku akan lapor polisi. Apalagi yang perlu diselidiki. Kalau kakakku tidak menyelamatkanmu, mana mungkin dia kecelakaan? Semua ini karenamu. Pembawa sial. Kamu seharusnya mati tertabrak mobil. Siapa yang bilang pada kalian kalau dia kecelakaan karena menyelamatkanku? Kak Suan-Suan yang bilang. Kenapa kamu tahu? Kamu ada di tempat kejadian. Atau jangan-jangan kamu. Kamu bicara omong kosong apa. Semua ini karena muka kakak Sili jadi seperti ini. Keluarga Chi dan keluarga Huo tidak akan melepaskanmu. Benarkah? Bibi. Kita jauhi pembawa sial ini. Setelah kecelakaan, aku tidak memberi tahu siapapun. Chi Suan-Suan tahu sejelas itu. Jangan-jangan. Ah. Dokter. Bagaimana keadaan putraku? Kami sudah melakukan yang terbaik. Kaki Tuan Huo sudah terluka sejak 3 tahun yang lalu. Kali ini terbentur lagi. Apakah bisa berdiri lagi atau tidak masih belum diketahui? Apa? Ibu. Tidak apa-apa. Kenapa bisa begini? Tidak. Si Heng. Kamu selidiki secepatnya. Siapa sebenarnya yang menabrakku? Selain itu, hubungi dokter Sun. Kaki Huo Sili. Mungkin membutuhkan bantuannya lagi. Masih begitu peduli padanya. Aku tidak. Dia orang keluarga Huo. Tidak akan mati. Jangan salah paham. Aku hanya melihat dia sudah menyelamatkanku. Membantunya sekali lagi saja. Terakhir kalinya. Ku bilang. Kamu sudah di sini merawatnya seharian semalam. Sekarang dia sudah dipindahkan ke rumah. Ada orang khusus yang merawatnya. Kamu pulang dan istirahat dulu saja. Ayo pergi. Kakak Sili. Kakak Sili. Chi Swan Swan. Kenapa kamu datang? Kakak Sili. Aku sudah merawatmu seharian semalam lho. Dimana Chi Muyu? Tidak tahu. Dia tidak pernah datang. Kamu kecelakaan karena menyelamatkannya. Tapi dia bahkan tidak mau melihatmu. Aku tahu. Aku lelah. Kamu pulang dan istirahat dulu saja. Kakak Sili. Biarkan aku menemanimu. Kamu datang. Hem. Kenapa baru datang sekarang? Aku mengganggu kalian. Aku tidak bermaksud begitu. Karena kamu sudah bangun. Aku pergi dulu ya. Eh. Tunggu sebentar. Aku ingin makan telur kukus buatanmu. Yang seperti biasanya kamu buat itu. Dulu kamu juga tidak pernah makan. Ternyata aku sudah menyanyiakan niat baikmu. Maaf. Tapi hari ini aku benar-benar ingin memakannya. Aduh. Aduh. Kakiku sakit sekali. Untung saja yang terluka aku. Bukan kamu. Kalau tidak, sudahlah. Sudahlah. Diam. Kakak. Aku bantu ya. Kakak. Biar aku bantu ya. Kakak. Aku tidak sengaja. Kamu berani menumpahkan telur kukus kakak. Kamu. Kenapa? Dua tamparan tadi belum menyadarkanmu. Kakak Sili. Tolong aku. Aku tidak sengaja menumpahkan telur kukus kakak. Dia menamparku dua kali dan masih belum mau melepaskanku. Oke. Sekarang kamu bisa pergi mengadu. Kakak Sili. Kakak Sili. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku hanya ingin membantu kakak. Kalau kamu masih bicara dengan nada seperti itu. Aku tidak akan tahan untuk memberimu dua tamparan lagi. Kakak Sili. Kemari. Kenapa? Apa kamu masih ingin membalas dendam untuk Cisuan-Suan? Sakit. Bukankah kamu seharusnya peduli padanya? Aku hanya peduli padamu. Kakak Sili. Aku. Cisuan-Suan. Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi kenapa kamu masih di sini? Kakak Sili. Kamu tidak lihat kakak memukulku sampai seperti ini? Sudahlah. Dipukul ya dipukul. Apa kamu tidak lihat tangannya juga merah? Karena kamu tidak mau pergi. Maka kamu ambilkan kotak P3K. Bantumu yu obat di lukanya. Itu. Aku datang ke sini untuk memberitahumu. Setelah kamu agak sembuh. Kita akan mengurus prosedur perceraian. Tidak perlu repot seperti itu. Aku sudah minta sekretaris Zhang untuk mengurusnya. Lalu kapan akan selesai? Sudah selesai. Surat cerai bisa kuberikan padamu. Tapi bisakah kamu? Kamu sebenarnya mau apa? Aku ingin kamu tetap di sini dan merawatku. Kalau tidak, aku akan membakar surat cerai ini. Seumur hidupmu jangan harap bisa bercerai denganku. Baiklah. Aduh. Aku mau ganti baju. Tolong aku. Apa kamu tidak bisa menggantinya sendiri? Aku sih mau menggantinya sendiri. Tapi kakiku. Baiklah. Oh iya. Nanti masih ada celana. Kenapa? Kamu malu ya? Siapa bilang aku malu? Kalau tidak malu, cepatlah. Lagi pula kita bukannya belum pernah melihat. Itu. Kalau begitu aku carikan perawat pria untukmu. Membantu orang lain mandi. Hal seperti ini aku tidak terlalu pandai. Aku bisa mengajarimu. Kenapa kamu tertawa? Kenapa dulu aku tidak pernah menganggapmu begitu mengemaskan ya? Sepertinya kita telah melewatkan banyak hal indah. Tapi tidak apa-apa. Sekarang belum terlambat. Aduh. Kakiku mulai sakit lagi. Kenapa kamu datang? Bibi Fang tiba-tiba terkena serangan jantung. Perlu istirahat di tempat tidur. Dia menyuruhku datang untuk melihat keadaan kakak Sili. Apakah Zao Fang yang menyuruhmu datang? Atau kamu sendiri yang ingin memastikan? Apa maksudmu? Bukankah kamu hanya ingin memastikan apakah Huo Sili masih bisa berdiri atau tidak? Jika tidak bisa, kamu akan kabur seperti 3 tahun yang lalu. Dokter bilang, kemungkinan sembuhnya sangat kecil. Tidak mungkin. Tidak mungkin. 3 tahun yang lalu dokter juga bilang begitu. Tapi dia tetap sembuh. Hei, kamu mau ke mana? Kamu tidak tinggal. Siapa yang akan merawatnya? Seharusnya orang yang kamu cintai yang melakukan ini, kan? Sebenarnya, merawat pasien lumpuh tidak terlalu sulit. Hanya saja, mungkin akan sedikit panik di beberapa bulan pertama. Setelah beberapa tahun, kamu akan menemukan triknya dan terbiasa. Beberapa tahun. Tidak bisa. Aku masih muda. Masa depanku cerah. Masa mudaku tidak bisa disiasiakan untuk orang lumpuh. Kalau begitu, tunggu sampai kamu menikah dengan keluarga Huo. Carikan dia perawat. Tapi sekarang dia baru saja mengalami kecelakaan. Huo Kork mungkin akan berubah. Saat itu, beban menghidupi keluarga akan jatuh padamu. Tidak bisa. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Huo Sili bertemu dengan orang yang dicintai seperti itu. Sungguh sial. Tuan Huo sudah bangun. Kamu tidak mendengar semua yang baru saja dikatakan, kan? Chi Muyu, apa kamu begitu terburu-buru memberikan aku pada orang lain? Bukankah kamu sangat menyukai Chi Suan Suan? Bukankah kamu lebih ingin dia yang merawatmu? Aku tidak. Aku tidak pernah menyukainya. Chi Muyu. Hari itu dia menerobos masuk ke kamar tidur kita. Karena dia menumpahkan kola ketubuhku. Dia masuk saat aku tidak ada. Kenapa aku membawanya ke rumah sakit? Itu juga karena dia pernah menyelamatkanku. Jadi aku ingin membalas Budi. Aku tahu sekarang apapun yang kukatakan. Kamu tidak akan percaya. Tapi aku mohon. Beri aku kesempatan lagi. Oke. Dia menyelamatkanmu. Lupakan saja. Kamu menyelamatkanku. Kakimu mungkin akan lumpuh lagi. Kamu tidak peduli. Bahkan jika harus melakukannya lagi. Aku tetap akan menyelamatkanmu. Jadi antara kita tidak perlu membicarakan pengampunan. Jadi kamu tidak membenciku lagi. Lalu kita. Aku tidak membencimu dan aku juga tidak mencintaimu. Tunggu sampai aku selesai merawatmu. Lalu mendapatkan surat cerai. Hubungan kita akan benar-benar berakhir. Aku tahu aku yang bersalah padamu. Tapi aku rasa. Huo Sili. Apa kamu masih belum mengerti? Hubungan kita sudah lama berakhir. Ah. Kakak Sili tidak bisa berdiri lagi. Apa jadi dia lumpuh lagi? Tidak bisa. Suan-suan. Kamu tidak bisa membuang-buang waktumu untuknya lagi. Bu, lalu sekarang aku harus bagaimana? Kakak menggugatku. Sekarang seluruh internet menghujatku. Bilang aku merusak desain terakhir Ana. Sayang, jangan marah. Dua hari lagi ada kompetisi desain. Kamu ikut. Pasti akan dapat juara pertama. Kompetisi desain. Kali ini, yang bertanggung jawab sebagai juri adalah Kyao Rui. Aku sudah mengurus semuanya. Kamu langsung masuk final. Ku dengar Ana juga ikut. Setelah kamu dapat juara pertama, pergi dan minta maaf pada Ana secara pribadi. Masalah ini pasti akan meredah. Baik. Aku pasti akan dapat juara pertama. Kompetisi desain kali ini. Mengundang Anda untuk menjadi juri final. Anda setuju. Di antara juri ada yang bernama Kyao Rui. Dia selalu ingin bekerja sama dengan Mai. Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menilainya. Baiklah. Kamu dan Huo Sili. Tuan Huo, ini surat cerai yang Anda pesan. Dijamin sangat mirip aslinya. Nyonya tidak akan curiga. Hem, hasilnya lumayan bagus. Tapi jika Nyonya tahu. Tenang saja. Dia tidak akan tahu. Tuan Huo. Anda menyuruhku menyelidiki penyebab tangan Nyonya terluka. Sudah ketemu. Apa penyebabnya? Terluka saat kebakaran. Kebakaran. Dia benar-benar ada di sana. Tapi kenapa dia tidak memberitahuku? Tuan Huo. Saya dokter yang menangani Anda. Anda masih ingat aku. Tentu saja ingat. Dokter Sun. Saat aku kecelakaan. Anda yang mengoperasiku. Ingatan Tuan Huo sungguh bagus. Dokter Sun. Seingatku. Anda adalah dokter terkenal di ibu kota Kekaisaran. Biasanya Anda tidak praktik. Kenapa hari ini datang lagi? Kamu tidak tahu Muyu yang memintaku datang. Dia. Jadi dia masih peduli padaku. Tuan Huo. Apa yang Anda katakan itu keterlaluan? Saat kamu kecelakaan terakhir kali. Aku sedang di luar negeri. Dia. Dia menempuh jarak yang jauh. Membawa rekam medis Anda. Menungguku selama dua hari dua malam. Memohonku untuk kembali dan merawatmu. Aku benar-benar tidak tahu. Heiss. Anak itu. Muyu. Dia memang suka memaksakan diri. Seperti luka di tangannya. Anda tahu tangannya terluka. Muyu sangat suka desain. Apa Tuan Huo tahu? Itu adalah mimpinya. Dia berjuang untuk itu sejak kecil. Anak itu. Muyu. Tidak disayang di rumah. Setiap hari terlihat menyedihkan. Hanya saat mendesain. Senyumnya begitu cerah dan bersinar. Aku bisa melihat dia benar-benar menyukainya. Sayangnya. Terakhir kali dia melukai tangannya karena menyelamatkanmu. Tidak bisa memegang kuas lagi. Benarkah dia yang menyelamatkanku? Aku tidak menyangka. Benar-benar dia yang menyelamatkanku. Dia melakukan begitu banyak untukku. Lalu aku. Apa yang sudah kulakukan untuknya? Pantas saja dia sangat membenciku. Pantas saja dia tidak memaafkanku. Tuan Huo. Dokter. Berhenti. Kamu datang ke sini untuk apa? Ini kan kompetisi desain. Suan-Suan sudah mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi. Aku peringatkan kamu. Pergilah sejauh mungkin. Jangan menghalangi di sini. Nyonya Su. Aku sudah menjelaskannya padamu dengan jelas. Aku tidak memiliki hubungan apapun denganmu dan keluarga Chi. Kamu. Bu. Bukankah kakak dulu juga suka desai? Sayangnya. Tidak ada hasilnya. Hari ini datang ke sini untuk melihat-lihat. Kan. HMPH. Sebaiknya kamu bersikap baik-baik. Hais. Bu. Kakak benar-benar tidak menganggap kita berdua ada. Gadis sialan ini. Perlu diberi pelajaran. Suan-Suan. Kamu adalah kebanggaan keluarga Chi kita. Kali ini. Ibu sudah mengurus semuanya untukmu. Kamu pasti akan mendapatkan. Membanggakan keluarga Chi kita. Terima kasih. Bu. Oh ya. Nanti kalau anak datang. Kau harus minta maaf padanya langsung. Mengerti. HEM. Suan-Suan. Ini Pak Giao Rui. Cepat sapa. Halo. Pak. Cantik sekali. Juara pertama pasti milikmu. Terima kasih. Pak. Saya umumkan. Juara pertama kali ini adalah Chi Suan-Suan. Wah. Ibu tahu. Kamu putri ibu yang paling hebat. Pantas saja Chi Suan-Suan. Dilirik oleh Pak Guru Kiao Rui. Bahkan mendapatkan juara pertama. Ku dengar nanti anak juga akan datang. Kali ini Chi Suan-Suan mendapat juara pertama. Pasti juga akan dilirik oleh anak. Chi Suan-Suan kali ini sukses besar. Bahkan bisa langsung direkrut oleh Mai. Eh. Yang duduk di barisan depan itu bukannya Chi Mu Yu. Benar-benar tidak sebaik adiknya. Chi Suan-Suan. Chi Mu Yu. Kamu mau ngapain berdiri? Bu. Kakak pasti datang untuk memberi selamat padaku. Lagi pula. Dia juga ingin mendapatkan juara pertama. Sayang tidak punya kemampuan. Hanya bisa iri padaku. Chi Suan-Suan. Karyamu plagiat. Seharusnya didiskualifikasi. Chi Suan-Suan. Karyamu plagiat. Seharusnya didiskualifikasi. Plagiat benarkah? Kalau benar plagiat. Hari ini benar-benar malu besar. Ku dengar anak paling benci plagiat. Chi Suan-Suan kali ini tamat riwayatnya. Kakak. Kakak bilang aku plagiat ya plagiat. Apa kakak meragukan kemampuan Pak Guru Kiaorui? Betul. Nona ini. Saya tidak peduli siapa kamu. Segera keluar dari sini. Di sini tidak ada tempat bagimu untuk bicara. Sebagai juri. Plagiat yang begitu jelas saja tidak bisa kamu lihat. Kamu masih tahu kalau aku juri. Sedangkan kamu. Kamu siapa? Berani sekali bicara sembarangan di sini. Sebentar lagi anak akan datang. Kalau dia tahu kamu membuat keributan di sini. Dia pasti tidak akan melepaskanmu. Kakak. Aku tahu kakak iri padaku. Tapi kakak tidak bisa mengfitnahku seperti ini. Chi Mu Yu. Kamu menyinggung anak. Nanti jangan menangis memohon padaku. Chi Suan Suan. Aku tidak iri. Kamu sendiri yang plagiat. Dalam hatimu seharusnya kamu tahu betul. Sekarang kamu segera mundur dari kompetisi. Kakak. Kakak membuat keributan di kompetisi seperti ini. Benar-benar tidak takut pada anak. Lagi pula kakak bilang aku plagiat. Buktinya mana? Pak Guru Kiaorui sudah bilang tidak ada masalah. Kakak berdasarkan apa bilang aku plagiat. Betul. Saya bisa menjamin dia tidak ada masalah. Chi Mu Yu sedang apa? Dia sama sekali tidak mengerti desain. Mengira dirinya desainer datang-datang langsung bilang orang plagiat. Kiaorui kan desainer hebat. Dia saja tidak bisa melihatnya. Chi Mu Yu itu apaan? Kalau anak tahu Chi Mu Yu merusak kompetisi. Pasti marah dan mengusir Chi Mu Yu keluar. Kali ini dia benar-benar malu besar. Kakak. Aku sarankan kakak cepat minta maaf lalu keluar dari sini. Sakpam. Cepat usir wanita yang tidak mengerti apa-apa tapi berani berkomentar sembarangan ini keluar. Saya anak. Tidak tahu apa punya kualifikasi untuk mengomentari. Saya anak. Apa? Dia-dia ternyata anak. Ku dengar anak selalu misterius. Mungkinkah benar-benar Chi Mu Yu? Pantas saja Chi Mu Yu begitu percaya diri. Ternyata dia anak. Kakak. Kakak bohong kok tidak pakai naskah. Berat badanmu berapa aku masih belum tahu. Punya sedikit rasa malu dong. Chi Mu Yu. Kamu dari kecil tumbuh di desa. Saat aku membawamu kembali. Kamu hanyalah gadis desa. Apa yang kamu pelajari dan lakukan selama bertahun-tahun ini. Aku lebih tahu daripada siapapun. Bagaimana mungkin kamu bisa jadi anak. Cih. Ana itu desainer internasional. Legenda di dunia desain. Wanita yang tidak tahu dari mana datangnya ini. Berani sekali mengaku dirinya sebagai anak. Chi Mu Yu bicara omong kosong. Betul juga. Anakan master internasional. Bagaimana bisa jadi Chi Mu Yu? Gadis desa ini. Beraninya dia. Sebentar lagi anak datang. Dia tidak akan berakhir baik. Kakak. Aku sarankan kakak cepat minta maaf lalu keluar dari sini. Benar. Segera minta maaf. Kalau kamu berani melibatkan keluarga Cikami. Hati-hati aku tidak akan melepaskanmu. Aku sangat akrab dengan anak. Kalau sekarang kamu minta maaf. Nanti anak datang. Aku masih bisa bicara baik untukmu. Biar kamu tidak mati terlalu mengenaskan. Tidak usah repot-repot. Aku bilang Chi Suan Suan plagiat. Dia memang seharusnya didiskualifikasi. Kakak. Aku lihat kakak benar-benar menggali kuburan sendiri. Begitukah? Wakil Direktur Si. Kedatanganmu tepat waktu. Aku tahu kakak perempuanmu adalah kekasihmu. Tapi hari ini dia menyamar jadi anak dan membuat kekacauan di tempat kompetisi. Kali ini kau akan melindunginya dengan apa? Benar. Wakil Direktur Si. Saya dan anak sama-sama orang yang mencintai desain. Tidak tahan melihat orang seperti ini memengaruhi kompetisi Chi Mu Yu. Gadis sialan ini. Tidak punya hubungan apapun dengan keluarga Cikami. Cepat usir dia. Jangan sampai memengaruhi. Kami yang mendapat juara pertama. Untuk bertemu guru anak. Bukankah anak sudah datang? Hah? Di mana? Inilah anak. Juri tamu khusus untuk kompetisi desain kali ini. Bapak. Ibu sekalian. Ada masalah. Ada masalah. Bagaimana mungkin? Wakil Direktur Si. Kata-kata ini tidak boleh sembarangan diucapkan. Kau meragukanku. Apa? Chi Mu Yu. Ternyata benar-benar anak. Chi Swan Swan hari ini benar-benar malu besar. Diungkap plagiatnya oleh anak di depan umum. Setelah ini di dunia desain mungkin akan sulit bertahan. Ya. Chi Mu Yu hebat sekali. Menyembunyikan kemampuannya dengan baik. Chi Swan Swan. Kau menjiplah karyaku lima tahun lalu. Kau pikir aku tidak tahu. Aku. Saya umumkan. Kau didiskualifikasi dari kompetisi. Perusahaan desain di industri ini tidak akan pernah mempekerjakanmu. Chi Mu Yu. Dia kan adik kandungmu. Kau adalah orang dari keluarga Chi kami. Bukankah ini berarti kau memutuskan jalan masa depan? Nyonya Su. Kata-kata yang ibu ucapkan tadi. Semua orang dengar. Ibu sendiri yang bilang kalau aku tidak punya hubungan apapun dengan keluarga Chi. Ana. Saya pikir. Chi O Rui. Kan. Maaf. Saya tidak kenal Anda. Anda bahkan tidak bisa melihat plagiat yang kekanak-kanakan seperti ini. Saya rasa kemampuan Anda sama sekali tidak pantas jadi juri. Ini. Kali ini tamat. Pak Guru Chi O Rui. Kita harus bagaimana sekarang? Saya belum pernah dipermalukan seperti ini. Ini. Kali ini tamat. Kau. Kenapa kau datang? Kau benar-benar Ana. Apa ini ada hubungannya denganmu? Kenapa kau menyelamatkanku waktu itu? Chi Mu Yu. Aku bahkan tidak tahu. Tanganmu terluka karena menyelamatkanku. Direktur Huo. Akulah yang membuatmu tidak bisa mendesain lagi. Akulah yang menghancurkan kariermu. Direktur Huo. Kau mengatakan hal-hal ini sekarang sudah terlambat. Bahkan dia tahu. Sepertinya hanya aku yang tidak tahu apa-apa. Kenapa kau tidak mau memberitahuku? Huo Sili. Menyelamatkanku adalah pilihanku sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak perlu memberitahumu. Kau juga tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Lalu kenapa kau masih menyelamatkanku? Itu sudah masa lalu. Aku tidak ingin membicarakannya lagi. Chi Mu Yu. Aku yang minta maaf padamu. Aku. Kakak Sili. Kenapa kau datang? Lepaskan. Jangan pergi. Aku tidak pergi mau ngapain. Tinggal di sini mengganggu kalian. Kakak Sili. Cepat bantu aku bicara baik-baik. Kakak perempuan ingin membatalkan kualifikasiku dari kompetisi. Dan bilang kalau nanti industri terkait tidak akan mempekerjakanku lagi. Aku harus bagaimana? Ini lebih baik bunuh aku saja. Chi Suan Suan. Apa kau menganggapku bodoh? Kakak Sili. Kau bicara apa? Orang yang menyelamatkanku waktu itu sama sekali bukan kau. Melainkan Mu Yu. Chi Suan Suan. Selama bertahun-tahun ini, kau memanfaatkan rasa terima kasihku. Berapa banyak keuntungan yang kau dapatkan dariku. Kau sendiri tahu betul. Tapi, kau bahkan berani menghancurkan Chong Sam-nya. Tahukah kau? Chong Sam itu adalah karya desain terakhir yang dia buat sebelum tangannya terluka. Aku. Aku peringatkan kau. Ini terakhir kalinya aku melepaskanmu. Jika kau masih berani muncul di hadapan kami. Menghasut dan memecah belah kami. Maka kau sama saja mencari kematian. Pergi. Kau dan Chi Suan Suan. Antara aku dan dia tidak ada apa-apa. Lalu sebelum aku pulang hari itu. Bukankah kalian sudah tidur bersama? Bagaimana mungkin? Aku sudah menjelaskan masalah itu padamu. Itu semua disengaja olehnya. Sudahlah. Sengaja atau tidak? Bagiku sudah tidak penting lagi. Benarkah? Sudah tidak penting lagi. Chi Mu Yu. Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Orang yang kau cintai jelas-jelas pria itu. Kenapa dulu kau begitu baik padaku? Baik sampai aku tidak bisa meninggalkanmu. Sekarang, kau tidak menginginkanku lagi. Sekarang, Chi Mu Yu. Membuat kita berdua tidak bisa bertahan di dunia desain. Hanya ada satu cara untuk menghadapinya. Cara apa? Yaitu dengan membiarkan CEO Mai untuk menghadapinya. Anda sekuat ini. Pasti kenal CEO Mai. Kan? Ehem. Tentu saja. Kita sering makan bersama. Kalau begitu, dua hari lagi adalah rekrutmen terbuka grup Mai. Saat itu CEO Mai juga akan datang. Kau ajak aku bertemu dengannya. Boleh. Hem. Tidak masalah. Setelah kita bertemu CEO Mai, kita akan membuat Chi Mu Yu keluar dari dunia desain. Baik. Hem. Harum. Chi Mu Yu. Setelah aku beres dengan CEO Mai. Aku akan membuatmu mati. Mu Yu. Kau tidak di rumah. Datang ke sini untuk apa? Kau tidak mau pulang. Jadi aku harus datang ke sini mencarimu. Kenapa? Kau, Direktur Huo yang hebat. Bahkan tidak mampu menyewa seorang pembantu. Aku tidak mau orang lain. Masih mau aku pulang untuk terus jadi pembantumu dan melayanmu. Bukan. Aku ingin kau menemaniku. Mana surat cerai? Kau mau itu untuk apa? Kau berikan surat cerai itu padaku. Aku akan pulang menemanimu. Hem. Hem. Akhirnya bercerai juga. Kau sangat ingin bercerai denganku. Tentu saja. Apa setelah bercerai denganku? Kau akan langsung pergi mencari pria itu. Kenapa kau tahu pria itu eh? Maksudku si imut itu. Kenapa? Apa aku bahkan tidak boleh memarahinya dengan sebutan si imut? Tidak. 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 Kau-kau boleh memarahinya sesukamu. Dia memang imut. Ku bilang padamu. Sudah sekian lama. Bahkan bertemu denganku sekali saja dia tidak berani. Menurutmu orang seperti dia pantas disebut pria. Muyu. Kau tidak boleh bersama orang seperti itu. Mengerti. Kau. Hei. Muyu. Tunggu aku. Aku mau kerja. Kau ikut-ikut ngapain. Aku melindungimu. Pelaku kecelakaan mobil belum ditemukan. Jangan lengah. Kau seperti ini. Kau melindungiku. Aku begini. Kenapa bukankah masih ada sekretaris Zhang? Lagipula aku hanya pergi untuk melihatmu. Tidak akan mengganggu pekerjaanmu. Boleh. Terserah kau. Direktur Wu. Kau seperti ini nyonya juga merasa terganggu. Lalu bagaimana? Ceo mai hari ini akan datang. Aku ingin lihat orang itu sebenarnya seperti apa. Bisa membuat Muyu kita memikirkannya selama bertahun-tahun. Kau tidak boleh berkelahi dengan orang itu. Nyonya pasti tidak akan memihakmu. Kalau kau tidak bisa bicara baik-baik, tutup mulutmu. Ayo pergi. Hei. Bukankah ini Ana yang tangan kanannya cacat? Kau dalam keadaan seperti ini, juga ingin melamar jadi desainer untuk proyek Starlight. Hah. Ciaw. Bicara padaku dengan hormat. Kenapa? Apa aku salah bicara? Tangan kanannya cacat. Dia tidak bisa lagi melakukan pekerjaan desainer. Semua orang sudah tahu. Apa desainer jenius? Dia sekarang hanyalah sampah. Kak. Grup Mai. Bukan tempat sampah yang menerima segala macam sampah. Bukankah kau datang ke sini hanya untuk mempermalukan diri sendiri? Kau benar. Sampah seperti kalian yang menjiplak dalam kompetisi. Melindungi pemalsuan. Mai tidak akan menerima. Lebih baik cepat pergi. Jangan mempermalukan diri sendiri lagi. Kau. Ehem-ehem. Suan-suan. Buat apa marah padanya? Dia itu apa? Berani-beraninya menyuruh kita pergi. Aku. Biar ku kasih tahu. Aku diundang langsung oleh CEO Mai. Hanya dengan kau. Si sampah ini. Dan si cacat ini. Berani melawan CEO Mai. Kau. Diundang langsung oleh CEO Mai. Heng. Bagaimana takut? Kan kalau takut cepat minta maaf. Chief. Tunggu sampai aku bertemu CEO Mai. Jangan bicara soal proyek Starlight lagi. Aku bahkan bisa menyuruhnya mengurus Huo Si. Dan membuat pasangan sampah seperti kalian yang menindas suan-suan hidup menggelandang di jalanan. Maksudmu. CEO Mai harus mematuhi semua perintahmu. Tentu saja. Guru Kiao sangat berbakat. Paling disukai oleh CEO Mai. Sedangkan kau. Si cacat. Tidur dengan si Heng. Lalu kenapa? Pada akhirnya. Kau hanyalah simpanan yang tidak berani menunjukkan diri. Kak. Hari ini kau datang ke sini. Jangan-jangan ingin mengulangi trik lama. Merayu CEO Mai. Cisuan-suan. Kapan kau akan berhenti? Cimuyu. Kau tertawa apa? Aku menertawakan kalian yang benar-benar tidak tahu malu dan bodoh. Apa maksudmu? Desainer Kiao. Bukankah kau bilang kau diundang langsung oleh CEO Mai? Tentu saja. Kenapa tidak memberi tahu Cisuan-suan kalau CEO Mai itu wanita? Cisuan-suan. Dari upacara penanda tanganan sampai pesta ulang tahun. Ini sudah yang ketiga kalinya. Setiap kali aku kebetulan ada di sana. Lu. Kau ini. Coba pikirkan sedikit saja. Kau pasti tahu siapa aku. Cif. Identitas apa? Cif. Jangan-jangan kau mau bilang kalau kau adalah CEO Mai. Memang aku. Kau. Kau menyuruh siang berbohong untukmu terakhir kali. Hari ini. Di sini adalah grup Mai. Aku benar-benar baru pertama kali melihat wanita tidak tahu malu sepertimu. Cisuan-suan. Kenapa? Kata-kata ini semua dia yang katakan sendiri. Mu Yu. Biar aku yang urus di sini. Kau masuk duluan. Tidak perlu. Memang aku yang mengatakannya. Kenapa? Cimu Yu. Kau masih berpura-pura. Kalau kau CEO grup Mai. Aku akan langsung berlutut dan meminta maaf padamu di sini. Kau yakin? Panggil. Halo. Si Heng. Aku sekarang di ruang rapat. Ada sedikit masalah. Tolong minta Nyonya Tuahe dan para eksekutif perusahaan untuk datang ke sini. Nyonya Tuahe. Mungkinkah dia benar-benar CEO Mai? Tidak mungkin. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Wanita jalan ini. Kau berani sengaja menakutiku. Ya. Lihat saja kalau hari ini aku tidak menghajarmu. Ada apa ini ribut-ribut? Oh. Nyonya Tuahe. Wakil Direktur Si. Kalian datang tepat waktu. Wanita ini. Dia sangat berani. Berani mengklaim dirinya sebagai CEO Mai. Benar-benar tidak tahu malu sampai titik ekstrim. Aku baru saja akan memberinya pelajaran untuk Mai. Begitukah? Hem. Mau diapakan? Mau diapakan? Tentu saja menangkapnya. Dan si cacat ini. Dia tidak mendapatkan proyek Starlight. Lalu membawa wanita gila ini untuk membuat masalah. Tangkap mereka berdua. Wakil Direktur Si. Aku tahu kau punya hubungan dengan Cimuyu. Tapi hari ini dia berani macam-macam dengan CEO Mai. Kau sama sekali tidak boleh mentolerir hal ini. Hem. Benar. Sama sekali tidak boleh ditoleransi. Cimuyu. Kau dengar semuanya. Kan. Kalau sekarang kau berlutut dan minta maaf. Mungkin masih sempat. Tangkap mereka. Benar. Tangkap. Hei. Kalian menangkapku untuk apa? Wakil Direktur Si. Apa kau salah paham? Kurasa. Kalian yang salah paham. Ah. Direktur Si. Apa kau baik-baik saja? Direktur Si. Dia benar-benar CEO Mai. Tidak mungkin. Cimuyu hanyalah gadis desa. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi CEO Mai. Diam wanita jalang ini. Kau menghancurkanku. Direktur Si. Semuanya karena aku yang bodoh. Semua karena wanita jalang ini yang menghasut. Semuanya salahnya. Desainer Kiaw. Kompetisi desain. Kau melindungi Chi Suan-Suan. Melanggar aturan profesional. Hari ini bagaimanapun kau membela diri. Mai tidak akan pernah bekerja sama denganmu. Bukan begitu. Direktur Chi. Dengarkan penjelasanku. Usir dia keluar. Bukan. Dengarkan penjelasanku. Direktur Chi. Aku. Chi Suan-Suan. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Tapi kau sepertinya tidak pernah belajar untuk berhenti saat sudah cukup. Hari itu di kantor catatan sipil. Orang yang menabrakku adalah kau. Aku. Aku jelas-jelas sudah memanipulasinya. Bagaimana kau bisa mengetahuinya. Ini namanya hukum karma. Buktinya sudah kuserahkan ke polisi. Sisa hidupmu. Habiskan saja di penjara. Nguyu. Kau adalah C.E.O. Mai. Bukankah kau selalu ingin tahu. Aku ini sebenarnya apa. Apa kau kecewa? Karena kau adalah C.E.O. Mai. Lalu pria itu. Siapa dia? C.E.O. Mai. Kau menghancurkanku. Kau juga jangan harap hidup. Awas. Direktur Huo. Ah. Huo Sili. Tangkap. Lepaskan aku. Huo Sili. 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 Bodoh sekali. Aku bisa melindungimu sekarang. Bagus sekali. Aku tidak suka melihatmu menangis. Tahukah kau? Saat kau tersenyum. Sangat cantik. Sili. Panggil dokter. Cepat panggil dokter. Nguyu. Aku tidak akan pergi lagi. Tenang saja. Aku tidak akan pergi. Oh ya. Suan-suanmu karena percobaan pembunuhan sudah resmi dituntut. Mungkin akan dihukum bertahun-tahun. Aku sudah melindunginya selama ini. Dia juga harus membayar untuk perbuatannya. Dia kan bintang keberuntungan keluarga Huo. Kau tidak takut ibumu marah. Tenang saja. Ibuku sejak serangan jantung terakhir kali. Sudah kukirim ke sanatorium di luar negeri. Di sana ada Huo Ling yang merawatnya. Bahkan jika dia ingin menyusahkan kita. Dia tidak bisa kembali. Kau belum memberitahuku. Siapa sebenarnya pria itu? Katakan padaku. Aku. Aku bisa menerimanya. Dia adalah orang yang sangat kucintai. Aku sudah mencintainya selama bertahun-tahun. Dia memberiku cahaya saat aku berada di masa tergelapku. Dia juga orang pertama yang mengulurkan tangannya dan memberiku kehangatan. Tapi dia juga telah menyakitiku. Aku tidak tahu apakah harus memaafkannya, memberinya kesempatan lagi. Ternyata kau selalu peduli padanya seperti itu. Kalau kau tidak bilang, bagaimana aku tahu kau bisa menerimanya? Aku. Lalu katakan padaku, apa aku harus memberinya kesempatan lagi? Tentu saja tidak. Kau yakin. Aku yakin. Kau tertawa apa? Bagaimana kalau ku bilang pria itu adalah diriku? Tentu saja. Orang yang kau cintai selama bertahun-tahun ini adalah aku, kan? Selalu aku. Selalu hanya aku. Tapi itu semua sudah masa lalu. Kau lupa. Kita. Sudah bercerai. Hah. Ini. Sebenarnya surat cerai ini palsu. Apa? Aku takut kau benar-benar menceraikanku. Jadi aku membuat yang palsu. Huo Sili. Kau tidak tahu malu. Kalau aku punya malu. Bagaimana aku bisa mengejarmu? Sebulan kemudian. Prosedur keluar rumah sakit sudah selesai. Bisa pergi. Terakhir kali aku bilang mau memberimu hadiah. Kau salah paham, kan? Sebenarnya. Inilah hadiah yang ingin ku berikan padamu. Ini. Nguyu. Aku tahu. Perasaan kita berdua seperti congsam ini. Meskipun diperbaiki sempurna, tetap akan ada bekasnya. Aku telah menyakitimu. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Bekas luka inilah yang selalu mengingatkanku. Tentang semua hal buruk yang telah kulakukan. Aku bersumpah. Aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama lagi. Aku mencintaimu. Bukan karena aku terbiasa dengan perhatianmu. Tapi karena aku mencintaimu. Hanya saja aku tidak menyadarinya. Prasangka dan kesombonganku. Telah membuatku seperti orang buta. Tidak bisa melihat hatiku sendiri dengan jelas. Tapi aku sungguh mencintaimu. Nguyu. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi. Untuk menebus semua kesalahanku. Hemp. Selamat menikmati. Terima kasih.